hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 78. Wantilan pun nampaknya menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi selagi mereka saling berbicara, maka Mah Isa Amping telah melangkah mendekati hutan Ye Ang lebat itu. Meniusup di antara pohon-pohon perdu melihat bibir hutan yang emang-emang mendebarkan itu. Namun Mah Isa Amping itu terkejut. Ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Ia melihat di antara dua batang pohon raksasa, jalan setapak yang memasuki hutan menyusup di bawah dedaunan Ye Ang rimbun. Namun Mah Isa Amping terkejut ketika ia mendengar suara kakak angkatnya itu em-emanggilnya dari balik pohon perdu. Mah Isa Amping berlari-lari kecil. Sementara Mah Isa Murti berkata, Hati-hati kau. Jangan dekat-dekat ke tempat yang kau belum mengenalnya sama sekali. Mah Isa Amping berlari mendekat. Tetapi ia justru bercerita tentang apa Ye Ang dilihatnya. Cerita Mah Isa Amping itu em-emang menarik perhatian. Karena itu maka yang lain pun telah mengikutinya menuju ke jalan setapak yang menyusup masuk ke dalam hutan itu. Ternyata yang dikatakan Mah Isa Amping em-emang agak aneh. Jalan setapak itu menunjukkan bekas-bekas disentuh kaki. Sudah tentu mereka tidak dengan serta-merta mengatakan kaki orang. Tetapi rasa-rasanya bahwa jalan itu em-emang sering dilalui orang keluar masuk hutan Ye Ang lebat itu, seakan-akan em-reka em-emang menemukan sebuah pintu goa yang asing. Untuk beberapa saat mereka termangu-em-mangu di depan pintu Gio A itu. Goa Ye Ang terbentuk dari dadaunan yang lebat di antara batang-batang pohon Ye Ang besar. Anak-anak muda itu em-emang em menjadi ragu-ragu. Apakah mereka akan masuk atau tidak? Tetapi Mah Isa Amping justru telah em mencoba mengintip ke dalamannya. Namun dengan serta em-emerta Mah Isa pukat menyambarnya sambil berkata, Sudah kami katakan. Jangan melakukan hal-hal Ye Ang berbahaya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mah Isa Amping em-emang terkejut. Namun ia tidak berkata apa-apa. Aku akan melihatnya, berkata Mah Isa Murti. Aku pergi bersamamu, sahut Mah Isa pukat. Mah Isa Murti termangu-em-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpesan kepada Mah Isa semu dan wantilan, Jaga anak itu. Jangan kau ijenkan em melakukan hal yang berbahaya. Satu patukan ular sebesar jari akan dapat menamatkan riwayatnya. Apalagi jika kami berdua tidak ada di dekatnya. Mah Isa semu dan wantilan mengangguk mengiakan. Dengan cepat Mah Isa semu telah menangkap pergelangan tangan Mah Isa Amping sambil berkata, Kau tidak boleh lepas lagi. Mah Isa Amping tidak menjawab. Dibiarkannya Mah Isa semu em-emegangi tangannya rat-rat. Sementara itu, Mah Isa Murti dan Mah Isa pukat segera em-em persiapkan diri. Keduanya benar-benar berada dalam kesigapan tertinggi sehingga apabila terjadi sesuatu, keduanya akan mampu mengatasi ni-ah. Sejenak kemudian maka Mah Isa Murti dan Mah Isa pukat telah menyusup em-em masuki terowongan di antara gedaunan yang rimbun itu. Ternyata mereka harus menyusup beberapa puluh langkah. Namun kemudian, mereka keluar dari terowongan sempit itu dan berada di tempat yang agak lapangnya meskipun masih juga berada di antara pohon-pohon yang tinggi. Tetapi tidak lagi dirembuni oleh pohon-pohon perdu padat seolah-olah dinding sebuah terowongan panjang. Sinar matahari mulai nampak menyusup di antara didaunan. Garis-garis yang condong jatuh di atas tanah yang em-emang lembab. Memang aneh, berkata Mah Isa Murti, nampaknya terowongan itu em-emang dibuat orang. Jika kita perhatikan, maka nampak bekas-bekas senjata tajam em-em otong ranting-ranting yang lebat. Ya, tempat ini bukannya tempat yang terasing sama sekali. Jalan ini akan dapat kita telusuri, jawab Mah Isa Pukat. Apakah kita akan mengikuti jalan ini bertanya? Mah Isa Murti. Tidak terlalu jauh, jawab Mah Isa Pukat. Marilah. Namun nampaknya sudah agak lama jalan ini em-emang tidak dilalui orang. Tetapi bekas parang tadi bertanya Mah Isa Pukat. Keduanya sempat em-em perhatikan terowongan itu sekali. Lagi. Keduanya em-emang berkesimpulan bahwa terowongan itu telah dibuat orang. Sejenak kemudian mereka telah berjalan menyusuri jalan sempit di tengah-tengah hutan itu. Jalan yang menjelujur panjang, berkelok-kelok di antara pepohonan. Menilik jalan panjang itu, maka jalan itu tentu dibuat setelah pohon-pohon itu tumbuh menjadi besar. Namun ternyata em mereka tidak em menjumpai apapun juga selain jalan panjang itu. Tidak ada yang aneh lagi, desis Mah Isa Pukat. Ya, jawab Mah Isa Murti, agaknya jalan itu akan menusuk sampai ke jantung hutan ini, bahkan sampai menembis di seberang. Jika demikian, apakah kita akan em mengikuti jalan ini sampai ke seberang hutan bertanya Mah Isa Pukat? Jika demikian, maka kita akan em-em bawa Mah Isa Semung, Paman Wan Cilan dan Mah Isa Amping. Mah Isa Murti ragu-ragu. Namun tiba-tiba saja ia berkata, kau lihat sesuatu? Mah Isa Pukat termangu-mangu. Ia em memang melihat sesuatu yang agaknya bukan pepohonan dan bukan pula batu-batu padas dari sebuah gumuk kecil. Di balik kabut Ia em mulai terangkat oleh sinar matahari yang em menusuk udara lembab di dalam hutan itu, mereka melihat sesuatu. Mah Isa Murti pun kemudian berdesis, marilah. Kita lihat, apakah Ia em nampak itu? Namun Mah Isa Murti yang em em miliki ilmu yang tinggi itu. Benar-benar telah bersiap. Demikian pula Mah Isa Pukat. Selangkah demi selangkah em mereka em memasuki daerah berkabut. Namun semakin lama em menjadi semakin jelas, bahwa sebuah pembangunan berada di hadapan mereka. Candi, desis Mah Isa Murti. Candi yang terbuat dari batu keras. Bukan sekedar batu padas, sahut Mah Isa Pukat. Mah Isa Murti kemudian telah berhenti sejenak untuk em mandangi keseluruhan candi itu. Seakan-akan sebuah bangunan Ie Ang Besar telah menguat kabut yang semakin tipis, sehingga mereka pun kemudian melihat satu candi Ie Ang Besar di antara pepohonan. Mana mungkin, desis Mah Isa Pukat. Memang sebuah candi, berkata Mah Isa Murti kemudian, mungkin buat tempat tinggal atau sebuah pertanda yang lain. Tetapi hanya satu-satunya, berkata Mah Isa Pukat, tidak nampak ada bekas-bekasnya bangunan Ie Ang lain. Mah Isa Murti mengangguk-angguk. Nampaknya em memang tidak ada bangunan yang lain di sekitar bangunan yang terbuat dari batu itu. Tetapi Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat belum tahu dengan pasti bangunan apa yang Ie Mereka hadapi. Karena itu, maka Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat itu pun KM Udian telah sepakat untuk melihat-lihat bangunan itu lebih dekat. Tetapi kita harus berhati-hati sekali, berkata Mah Isa Murti. Mah Isa Pukat mengangguk-angguk. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati bangunan itu, sementara Mah Isa Murti melangkah menyamping. Namun keduanya kemudian telah em memang jatangga Ie Ang agak tinggi. Keduanya tertegun ketika seekor ular keluar dari pintu. Bangunan itu, ular bandotan hitam. Tentu bangunan ini sudah lama kosong, berkata Mah Isa Murti. Ya, sehingga seekor ular tinggal di dalamnya, desis. Mah Isa Pukat. Keduanya termangun yang ngusejenak di muka pintu. Dari luar mereka melihat ruangan yang suram. Apalagi pepohonan yang tumbuh liar di sekitarnya serta dedaunan Ie Ang Rimbun, maka udara di dalam bangunan itu terasa sangat lembab. Tetapi keduanya melangkah terus. Terasa titik-titik embun masih melekat di bebatuan. Keduanya terkejut ketika keduanya melihat kerangka. Manusia Ie Ang terbaring di atas setumpuk batu yang ditata di tengah-tengah sebuah ruangan yang tidak terlalu luas. Cahaya matahari yang lemah MNI entus ruangan itu lewat lubang-lubang yang cukup besar di sisi bangunan itu, selain dari pintu depan Ie Ang bertangga. Apa sebenarnya yang telah terjadi di sini bertanya Mahisa Pukat. Nampaknya seorang pertapa yang hidup sendiri di tempat ini sehingga saat ajalnya tiba, sahut Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia sependapat bahwa Ie Ang terbaring itu tentu seorang pertapa yang emang-emang telah menyerahkan nyawanya di tempat itu. Demikian pasrahnya sehingga kerangkanya masih terbujur di tempatnya dengan baik. Namun ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melangkah ke ruang di belakangnya Ie Ang gelap, maka ia pun melihat bahwa beberapa buah batu telah tidak berada di tempatnya lagi. Beberapa buah batu telah terjatuh dari tempat yang seharusnya. Namun agaknya batu-batu itu telah diungkit dengan paksa. Meskipun gelap, namun lama-kelamaan keduanya menjadi agak terbiasa sehingga mereka mulai dapat melihat meskipun hanya lamat-lamat. Perampokan telah terjadi di sini, berkata Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti, agaknya di bangunan ini tersimpan beberapa macam barang berharga. Tetapi sekelompok orang telah mengetahuinya sehingga mereka telah mengambilnya. Apakah mungkin telah terjadi pembunuhan desis Mahisa Pukat? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, bukan mustahil. Pembunuhan, kemudian perampokan. Atau kematian datang lebih dahulu, baru kemudian murid-muridnya merampok isi bangunan ini. Kita lihat sekali lagi kerangka itu, berkata Mahisa Pukat. Keduanya pun kemudian telah em-em perhatikan kerangka itu sekali lagi. Bahkan dengan seksama. Tetapi keduanya tidak menemukan kelainan. Tidak ada bagian yang retak. Tidak ada yang patah atau pecah. Semuanya masih utuh dan berada di tempatnya. Dengan demikian maka Mahisa Murti berkata, agaknya kematian datang lebih dahulu, baru perampokkan. Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Keduanya telah mencoba sekali lagi untuk melihat ruangan yang telah dirusak. Itu. Namun yang mereka ketemukan adalah sebuah lekuk yang menarik perhatian. Kenapa lekuk ini tidak em-em manggil para perampok untuk melihat kemungkinan lebih lanjut berkata Mahisa Murti. Rahasia yang sulit untuk sekedar ditebak, jawab Mahisa Pukat. Apakah kita juga harus merusak bangunan ini untuk melihat apa yang ada di belakang lekuk ini bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti em-emang menjadi ragu-ragu. Jika kemudian ada orang lain lagi datang ke tempat itu, maka orang itu pun tentu akan em-em nganggap bahwa ye yang dilakukan itu adalah perampokan pula. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi kita tidak akan merampok. Merusak desis Mahisa Murti. Sekali lagi Mahisa Pukat tertegun. Namun rasa ingin taunya telah mendesaknya semakin kuat. Apakah lekuk itu sebuah pintu rahasia atau bukan, atau sekedar pemanis bentuk. Untuk beberapa saat keduanya ragu-ragu. Keduanya berusaha untuk melihat-lihat bagian yang lain dari dinding batu itu. Tetapi tidak ada bagian yang lebih menarik perhatian daripada lekuk itu. Dari sebelah, keduanya em-emastikan bahwa ada ruang di belakang lekuk itu. Sementara itu mereka pun menemukan rongga-rongga tipis di antara batu-batu yang tertumpuk rapi itu. Sehingga keduanya em-emang berpendapat bahwa rongga itu akan dapat mereka temukan dengan em-em buka dinding batu yang berlekuk itu. Betapapun keduanya ragu-ragu, namun Mahisa Murti. Kemudian mengambil keputusan untuk em-em buka dinding itu. Apa boleh buat, berkata Mahisa Murti, kita sama sekali tidak ingin em-em rampok. Tetapi perasaan ingin tahu ini sulit untuk ditekan. Bersama Mahisa Pukat keduanya telah mulai mengungkit batu-batu yang tidak terlalu besar itu dengan pedang mereka. Kemudian em menekan batu-batu itu di sebelah menyebelah dari batu yang diperkirakan paling mudah untuk diangkat. Akhirnya keduanya em-emang berhasil. Keduanya dapat menarik satu di antara batu-batu yang menutup sebuah ruangan khusus yang luput dari perhatian orang-orang yang telah em-em bongkar bangunan itu sebelumnya, sehingga kemudian sebuah lubang persegi telah menganga. Seperti yang mereka duga, maka di belakang dinding itu em-emang terdapat sebuah ruang. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut bahwa dalam kegelapan ruang itu, keduanya melihat samar-samar sebuah kerangka yang berdiri tegak bersandar di sudut dinding masih dalam keadaan utuh. Apapula yang telah terjadi desis Mahisa Murti? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, rahasia yang tidak akan dapat kita pecahkan. Marilah kita kembalikan batu penutup itu. Agaknya bukan hanya kita yang pernah em-em buka penutup ruang itu. Namun em-em mereka telah mengembalikan pula. Ya, jawab Mahisa Murti, tetapi katanya, meskipun demikian, kita belum melihat isi sepenuhnya dari ruang itu. Apakah itu perlu bertanya Mahisa Pukat? Orang lain tidak melakukannya. Mereka em-em buka satu saja dari batu-batu penutup ini, ke em-mudian mengembalikannya, berkata Mahisa Pukat. Mahisa mengangguk-anggukah. Katanya, baiklah. Tetapi kita harus berhati-hati agar batu-batu penutup ini tidak runtuh. Dengan sangat berhati-hati, maka kedua orang anak muda itu telah em-em buka beberapa buah batu lagi. Mereka melakukannya dengan sangat berhati-hati sehingga batu-batu penutup ruang itu tidak runtuh. Ketika tutup itu sudah terbuka agak luas, maka keduanya telah berusaha menyusup masuk. Ruang itu em-em-emang sempit, tetapi cukup em-em berikan tempat bagi keduanya. Tetapi keduanya telah terkejut sekali lagi. Di sisi yang berada di arah pintu, mereka telah menemukah satu lagi sosok. Kerangka yang sudah kairing. Nampaknya sosok kerangka itu semula duduk di atas sebuah batu di sudut ruang sempit itu. Orang-orang yang hanya em-em buka satu batu saja tidak melihat kerangka ini, berkata Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti yang berdiri dekat di hadapan kerangka itu. Dalam kegelapan mereka pun melihat bahwa kerangka itu masih dilileti ikat pinggang yang besar dan sepasang pedang yang tergantung di lambung orang itu sebelah meniebelah. Mahisa Pukat yang kemudian em melihat pedang itu pula berkata, apakah kita boleh em melihat pedang yang tergantung di lambung? Mahisa Murti pun ingin melihatnya pula. Karena itu maka katanya, kita akan mencoba melihatnya. Meskipun agak berdebar-debar, maka keduanya telah bersama-sama menarik pedang itu masing-em asing sebuah. Demikian em mereka menarik pedang itu, mereka harus melangkah mundur. Semacam serbuk putih terhambur dari kerangka pedang yang ditarik itu. Serbuk ini beracun, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat pun menyadari hal itu. Hidungnya em memang em merasakan ketajaman racun itu. Namun karena keduanya em em miliki penangkal racun, keduanya tidak mengalami kesulitan akibat racun itu. Ketika serbuk itu telah habis terhambur, MAKM mereka pun melihat sepasang pedang yang luar biasa. Pedang yang nampak menyala kehijau-hijauan di dalam kegelapan itu. Kedua anak muda itu telah mengagumi sepasang pedang yang kembar itu. Keduanya em em punya bentuk yang agak lain dari kebanyakan pedang yang mereka kenal. Pedang itu berbentuk seperti sebilah keris yang berlekuk-lekuk. Luk sebelas. Ada sebelas lekuk terdapat pada pedang itu. Sementara itu, pada hulunya terdapat selingkar permata yang meskipun dalam gelap tampak seperti berkeredipan. Luar biasa, desis Mahisa Pukat, hulunya terbuat dari logam. Mungkin dari emas. Mahisa Murti em memang sudah em menduga. Tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan. Sepasang senjata yang sangat bagus, berkata Mahisa Murti. Tetapi sebuah pertanyaan muncul dari mulut Mahisa Pukat, apakah kita boleh memiliki senjata ini? Mahisa Murti menunduk sesaat. Ia em memang menjadi ragu-ragu apakah jika em mereka em bawa senjata itu, em mereka tidak dapat disebut melakukan perampokan sebagaimana dilakukan orang lain sebelumnya? Dalam pada itu, selagi Mahisa Murti em rasa ragu, apakah mereka dapat em em bawa pedang yang aneh itu atau tidak? Maka di luar sadarnya ia telah em memutar pedang yang bercahaya ke hijau-hijauan itu. Cahayanya yang samar telah sekilas-sekilas meni entuh dinding batu di ruang itu. Bahkan ketika di luar sadarnya ujung pedang itu em meni entuh dinding batu itu, maka sepercik api telah menyala. Kemudian nampak sekilas dinding batu itu tergores dan menjadi luka. Mahisa Murti menjadi semakin kagum melihat akibat georesan itu. Di luar sadarnya pula ia merabah goresan yang terpahat di batu itu. Namun kemudian yang terasa di tangannya bukan sekedar goresan pedang itu saja. Di sebelahnya terdapat georesan-georesan pula. Memanjang dan berliku-liku. Tulisan, desisnya, di dinding itu terpahat huruf-huruf. Huruf-huruf apa bertanya Mahisa Pukat? Kita tidak akan dapat membacanya. Kita tidak melihat huruf-huruf itu, jawab Mahisa Murti. Apakah rabaan jari-jari kita tidak mampu? M-M bacanya bertanya Mahisa Pukat. Kita akan mencobanya, jawab Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian mencoba untuk mengenali huruf-huruf yang terpahat pada dinding itu. Nampaknya huruf-huruf itu telah dibuat dengan goresan-goresan unjung pedang. Dengan M memusatkan segenap perhatian mereka pada rabaan uyun jari, maka kedua orang anak muda itu mencoba untuk M-M baka huruf-huruf Y yang terpahat pada dinding batu itu. Ternyata keduanya M-M merlukan waktu Y-Ang lama. Tetapi huruf-huruf itu cukup besar untuk dikenalinya dengan jari-jari mereka, sehingga akhirnya M-M merka mendapatkan kesimpulan bahwa tulisan itu berbunyi, siapa Y-Ang berhasil M-M bawa pedang ini keluar, ialah Y-Ang boleh M-M milikinya. Tanpa dendam dan pembalasan kepada siapapun juga. Kau yakin bertanya Mahisa Pukat? Aku Y-R-E-Kin. Kita sudah berulang kali M-M ngulanginya dan buninya tetap sama, berkata Mahisa Murti. Tanpa dendam yang mengandung dendam, berkata Mahisa Pukat. Tetapi nampaknya kedua orang ini Y-Ang tinggal kerangkannya telah M-M menerima dengan ikhlas apa yang terjadi atas diri mereka. Agaknya keduanya telah mendapat hukuman, ditutup dengan rapat sampai mati, berkata Mahisa Murti. Ya, keduanya tidak menerima dengan ikhlas, maka keduanya akan dapat berusaha untuk mengungkit batu-batu ini, jawab Mahisa Pukat. Tetapi orang yang di luar itu desis Mahisa Murti, apakah orang itu Y-Ang mendapat tugas untuk menunggui kedua orang ini? Mahisa Pukat menggelengkan kepalanya. Katanya, teka teki. Kita M-Mang-M menghadapi satu teka teki Y-Ang tidak terpecahkan. Kita hanya dapat merabah, bahwa kedua orang ini telah M mendapat hukumannya di dalam ruang sempit itu oleh orang yang tidak dapat dilawannya. Mungkin karena ia mendapat hukuman dari rajanya atau dari orang tuanya atau dari gurunya. Bagaimana jika kedua orang Y-Ang ada di dalam ruangan ini laki-laki dan perempuan bertanya Mahisa Murti? Satu kemungkinan, jawab Mahisa Pukat. Rasa-rasanya ingin juga untuk mengetahui cerita tentang bangunan ini serta kerangka-kerangka Y-Ang ada di dalamnya, berkata Mahisa Murti. Apakah sekarang kita M-M punya waktu bertanya Mahisa Pukat? Tentu tidak. Kita akan segera melanjutkan perjalanan, berkata Mahisa Murti. Demikianlah keduanya pun kemudian telah keluar dari ruangan itu. Mereka berusaha untuk mengembalikan batu-batu Y-Ang telah M-RK unkit sejauh dapat mereka lakukan, meskipun tidak dapat pulih kembali seperti semula. Namun ruangan itu telah tertutup kembali. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berada di ruangan induk. Sekali lagi mereka M-M perhatikan ruangan itu. Beberapa buah batu Y-Ang berserakan M-M-Ang menunjukkan bahwa sebuah ruangan yang lain telah dibongkar. Mungkin ruang tempat peniimpanan harta benda. Namun apa hubungannya dengan kedua orang yang telah meninggal di ruang Y-Ang lain serta kerangka Y-Ang terbaring di ruang induk itu, Y-Ang nampaknya tidak terusik sejak saat meninggalnya. Namun kedua orang itu pun kemudian telah melangkah ke pintu. Keduanya telah mencabut pedang mereka sendiri dan K-M Udian meletakkannya di bawah kaki kerangka yang ada di ruangan induk itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah M-M pergunakan sarung pedangnya untuk menyarungkan pedang-pedang Y-Ang telah mereka dapatkan di ruang yang telah mereka bongkar. Meskipun sarung pedang itu agak terlalu longgar, namun sarung pedang itu cukup emadainya. Demikian M mereka keluar dari bangunan itu, sebelum mereka turun dari tangga, mereka telah sekali lagi M-M perhatikan pedang-pedang yang telah mereka bawa. Hijau pedang itu benar-benar terselaput emas meskipun tidak utuh. Bahkan dengan beberapa buah permata di pangkalnya. Tetapi Hulu itu sendiri ternyata sebagian M-M Ang terbuat dari kayu yang keras dan berwarna kehitam-hitaman dengan lingkaran-lingkaran gelang emas yang dihiasi dengan permata. Mahisa Murti dan Mahisa Puka termangu-mangu beberapa saat. Pedang Y-Ang sepasang itu terlalu bagus bagi keduanya. Tetapi keduanya M-M Ang M rasa berhak untuk M-M miliki, karena pemiliknya telah mengiklaskannya. Sebagaimana ia M-M ngikhlaskan nyawanya di ruang sempit itu apapun alasannya. Jika orang itu mengikhlaskannya, kenapa ia masih juga menaruh racun dalam serbuk yang terhambur ketika kita menarik pedang itu desis Mahisa Puka. Hanya orang-orang yang mampu M-M ngatasinya Y-Ang boleh M-M milikinya, berkata Mahisa Murti. Bukankah itu hanya sekedar satu dugaan bertanya. Mahisa Puka kemudian. Kita M-Mang sedang menduga-duga, berkata Mahisa Murti. Apa boleh buat, berkata Mahisa Puka. Kita sudah mendapat izinnya. Kita tidak merampok. Namun pedang ini harganya tentu sangat mahal. Setidak-tidaknya M-A-S dan permatanya. Seandainya kita harus menabung M-A-K seumur hidup kita, kita belum dapat M-M belinya. Tetapi Y-Ang lebih M mahal lagi adalah besi baja pilihan untuk M-M buat meta pedang Y-Ang agak berbeda dengan pedang kebanyakan itu. Mungkin ayah pernah melihat, mengetahui atau mendengar tentang pedang ini, sahut Mahisa Murti. Ya, ayah telah cukup lama berdagang besi aji dan batu-batu mulia, desis Mahisa Puka. Dengari demikian maka rasa-rasanya M-M mereka ingin segera sampai kepada pokan. Kecuali mereka M-M memang sudah cukup lama pergi, mereka pun sudah rindu kepada ayah mereka serta dengan demikian mereka akan dapat bertanya tentang pedang-pedang mereka itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, Marilah kita keluar dari hutan ini. Mahisa Semu dan Pamanwitantra menunggu kita. Tidak seorang pun akan mengenali kita karena pedang yang kita tinggalkan, karena pedang itu dapat dibeli pada semua pandi besi dimanapun juga. Keduanya pun kemudian telah turun tangga bangunan batu yang penuh dengan teka-teki itu. Sekali lagi M-M mereka melihat seekor ular Y-Ang menjalar di tanah lembab di bawah tangga. Ular yang cukup besar berwarna hitam kemerahan. Ular itu M-M yang berhenti M-M mandang kedua anak muda Y-Ang turun tangga itu. Namun kedua anak muda itu pun berhenti pula dan berdiri M-M atung. Meskipun keduanya M-M miliki penangkal bisa ular, tetapi keduanya lebih senang tidak dipatuk ular sebesar itu. Demikian ular itu kemudian menjalar meninggalkan tempatnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah melanjutkan perjalanan mereka pula. Ketika mereka sampai ke terowongan Y-Ang menuju ke luar hutan Y-Ang pepat itu, maka Mahisa Murti telah berkata, tetapi pedang ini akan M menjadi beban Y yang berat buat kita. Orang-orang yang pernah mengenalnya dan yang bahkan telah melupakannya akan teringat kembali dan M-M buat bermacam M-acam cerita untuk memaksakan kehendak mereka. Mungkin seseorang M-M rasa berhak atas pedang ini atau orang lain bahkan merasa sebagai pemiliknya atau seseorang akan mengaku bahwa pedang itu pernah dicuri orang. Kita sadari akan hal itu. Kita akan M-M pertahankannya atas dasar hak yang telah kita terima langsung dari orang Y-Ang M-M bawanya sampai ajalnya, berkata Mahisa Pukat. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah M-M asuki terowongan Y-Ang terdiri dari degaunan, ranting-ranting dan dahan pepohonan yang nampaknya pernah dibentuk oleh tangan seseorang. Ketika M-M mereka keluar dari hutan itu, maka mereka melihat agak dikejauhan, di bawah sebatang pohon perdu yang rimbun, Mahisa Semu dan Wancilan duduk terkantuk-kantuk, sementara Mahisa Amping berbaring sambil menggapai-gapai dengan kakinya. Demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat muncul, maka Mahisa Amping lah Y-Ang pertama-tama AME-nya Pak, Kakang berdua terlalu lama meninggalkan kami di sini. Kami menjadi CMAS. Hampir saja kami M-E nyusul Kakang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya tersenyum saja. Namun ketika keduanya telah duduk pula bersama dengan anak itu, maka keduanya mulai bercerita tentang penglihatan mereka atas bangunan yang aneh itu serta segala macam teka-teki yang ada di dalamnya. Jadi pedang itu ada di tangan kalian bertanya Wancilan. Ya, jawab Mahisa Murti, kami M-E memang merasa berhak untuk M-M bawahnya. Ternyata penglihatan Wancilan cukup tajam. Ia pun kemudian telah berkata, tetapi berhati-hatilah. Mungkin ada orang lain Y-Ang menginginkannya apapun alasan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Pukat menyahut, kami sudah M-M perhitungkannya. Tetapi bukankah kami berhak M-M pertahankannya? Tentu, jawab Wancilan, sepaseng pedang itu sudah menjadi hak kalian. Kalian tidak dapat dituduh mencuri atau merampas hak orang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, Marilah, kita akan melanjutkan perjalanan. Melanjutkan kemana bertanya Mahisa Semu, meniap berangi hutan ini, menelusuri tepinia atau kembali turun ke jalan Y-Ang lebih besar yang tadi kita lalui? Mahisa Murti M-M ng harus berpikir sejenak. Namun kemudian ia berkata, kita tidak dapat menembis hutan yang sangat lebat ini. Seandainya itu kita lakukan, maka kita akan M-M merlukan waktu Y-Ang sangat lama. Kita kembali dan turun ke jalan Y-Ang kita lalui tadi, berkata Mahisa Pukat, kita tidak M-M punya pilihan lain. Mahisa Amping Jiyang kemudian bangkit berkata, Marilah, aku sudah mulai mengantuk. Jika kita masih menunggu lagi, maka aku tentu akan tertidur di sini. Jika kau tidur di sini, kau akan kami tinggalkan, sahut Mahisa Pukat. Karena itu aku tidak tidur, jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu tersenium. Ditariknya tangan anak itu sambil berkata, Marilah, kita berjalan terus. Mahisa Amping pun kemudian berjalan mendahului yang lain menempuh jalan kembali menuju ke jalan Y-Ang lebih besar, yang mereka lalui semula. Namun mereka akan menempuh hara seperti semula jika mereka telah berada di jalan itu. Sementara itu matahari menjadi semakin rendah. Ternyata kedua anak muda itu M-M merlukan waktu cukup lama ketika mereka berada di dalam hutan. Namun tiba-tiba langkah M-M reka terhenti. Seorang Y-Ang nampaknya seperti seorang petani kebanyakan telah meni ongsong langkah mereka. Demikian petani itu berada beberapa langkah di depan mereka, maka ia pun telah berhenti dan bahkan kemudian mengangguk dalam-dalam. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya terkejut. Dengan serta-merta mereka pun telah berhenti pula. Kisanak, berkata orang yang berpakaian seperti. Petani itu, aku mohon maaf bahwa aku terpaksa menghentikan perjalanan Kisanak. Apakah ada sesuatu yang penting bertanya Mahisa Murti? Kisanak, pamanku mohon agar Kisanak sudi singgah barang sejenak, berkata orang itu. Untuk apa? Dan di emana pamanmu tinggal bertanya Mahisa Murti. Orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun telah menunjuk ke satu arah. Kelereng sebuah bukit kecil dan rendah yang terdapat di pinggir hutan itu. Di bawah pohon itu desisnya. Baru saat itu mereka melihat sebuah gubat kecil di bawah sebatang pohon. Pada saat mereka datang, em mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka pun sama sekali tidak em menduga bahwa di TMP itu terdapat sebuah pondok kecil. Dari hutan itu setiap saat dapat muncul binatang buas atau binatang berbisa. Selagi para pengembara itu termangu-mangu, maka orang itu berkata, Marilah, silahkan Kisanak. Tetapi untuk apa? Dan siapakah pamanmu itu bertanya Mahisa Pukat. Aku tidak begitu mengerti apa yang akan dibicarakan paman dengan kalian. Tetapi aku hanya diperintahkan oleh paman untuk mohon kalian bersedia singgah sebentar. Paman merasa penting untuk berbicara dengan kalian, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun saling berpandangan sejenak. Keduanya yang akan mengambil keputusan apakah mereka akan singgah atau tidak. Namun Mahisa Semu dan Wan Silan merasa perlu untuk bersiap-siap sebaik-baiknya. Ternyata bahwa Mahisa Murti telah em menganggu kecil. Dengan nada beratia berkata, Baiklah. Kami akan singgah sebentar. Terima kasih atas kesediaan kalian, berkata orang itu. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan saudara. Saudaranya telah beriringan mengikuti orang itu. Mereka berjalan di antara pohon-pohon perlu. Kemudian sedikit em memanjat lereng rendah sebuah bukit kecil. Di bawah sebatang pohon terdapat sebuah rumah kecil berkerangka bambu dan berdinding bambu pula. Beratap ilalang. Marilah, berkata orang itu yang em-em persilahkan mereka singgah, paman ada di dalam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang merasa ragu. Namun mereka mendekati pintu yang terbuka. Kepada Mahisa Semu dan Wan Silan Mahisa Murti berpesan agar menunggu saja di luar serta em menjaga Mahisa Amping agar tidak pergi kemana-mana. Kalian harus tanggap atas semua peristiwa yang dapat terjadi, desis Mahisa Murti. Mahisa Semu dan Wan Silan mengangguk kecil. Sesaat kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah berdiri di muka pintu yang rendah. Sambil em-em bungkukan kepala, mereka melangkah masuk bersama Sema. Tangan mereka telah berada di hulu pedang, sementara segala kekuatan dan ilmu sudah siap untuk dipergunakan jika perlu. Namun yang terdengar adalah suara lembut seorang yang telah berusia tua. Katanya, marilah. Silahkan kisana. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk em melihat seseorang atau dua orang singgah di rumahku ini. Kedua orang anak muda itu em langkah masuk. Mereka kemudian berdiri pada jarak beberapa langkah. Marilah. Silahkan duduk agar. Kenapa yang lain tidak kalian ajak masuk pula bertanya orang itu? Terima kasih, Kiai. Jawab Mahisa Murti, kami hanya singgah sebentar atas permintaan orang ini. Orang tua yang duduk di sebuah hamen Iye Ang besar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa kalian begitu tergesa-gesa? Kami dalam perjalanan kembali kaepa depokan kami, jawab Mahisa Murti. Apa salahnya kalian singgah barang semalam di gubuk? Ini bertanya orang tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka em memang tidak ingin terlalu lama berada di tempat itu. Dengan nada rendah Mahisa Murti pun kemudian menyahut, maaf Kiai. Kami akan segera melanjutkan perjalanan. Sayang sekali, desis orang tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian sempet em-em perhatikan orang tua Iye Ang duduk di amben Iye Ang besar itu. Seorang tua Iye Ang berjanggut putih sampai ke dadanya. Matanya sudah mulai cekung, sementara giginya masih nampak rampak di saat orang itu tersenium. Jika demikian, berkata orang itu, silahkan duduk sebentar. Aku ingin berbincang dengan kisah anak berdua. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian duduk. Di amben yang besar itu. Dengan hati-hati em mereka menempatkan dirinya berhadapan dengan orang tua berjanggut putih itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang merasa harus berhati-hati itu duduk pada jarak beberapa jengkal. Sementara itu orang yang em-em persilahkan anak-anak muda itu singgah telah duduk di sudut amben Iye Ang besar itu. Anak-anak muda, berkata orang tua berjanggut putih itu, sudah bertahun-tahun aku tinggal di sini. Tidak seorang pun yang pantas aku persilahkan singgah, selain anak muda berdua. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab, sementara orang tua itu bertanya, Anak-anak muda, apakah yang telah mendorong anak-anak muda em-em asaki hutan itu, atau barangkali apakah ada orang yang telah em-em berikan petunjuk kepada anak-anak muda? Tidak Kiai, jawab Mahisa Murti, tidak ada orang yang em-em berikan petunjuk kepada kami. Adalah kaya betulan bahwa kami telah sampai ke hutan itu dan mencoba-coba untuk melihat ke dalamnya. Aku ye ekin bahwa pertanyaan Kiai ada hubungannya dengan bangunan yang ada di dalam hutan itu serta sepasang pedang ye yang telah kami bawa. Kau begitu cerdas anak muda, berkata orang tua itu. Yang kau katakan itu benar seluruhnya. Sudah bertahun-tahun aku em-em nunggu. Baru sekarang aku em-em nemukan orang yang aku tunggu itu. Orang ye yang telah berhasil em-em mungut keris yang ada di dalam candi itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan heran Mahisa Pukat bertanya, Bagaimana Kiai tahu sejak kami keluar dari hutan itu bahwa kami telah berhasil mengambil kedua bilah pedang itu? Anak-anak muda, berkata orang tua itu, Kedua keris itu em-em punyai hubungan khusus dengan aku. Kedua keris itu adalah kerisku. Sudah aku duga. Sekarang Kiai ingin em-em rampas keris yang aku kira sebagai pedang itu bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Tidak. Jangan salah paham, berkata orang tua. Itu dengan serta. Lalu katanya, Dengarlah dahulu keteranganku, Orang itu berhenti sejenak, Lalu keris itu adalah kerisku. Tetapi sudah aku berikan kepada seorang muridku. Muridku itulah yang kau jumpai di dalam ruangan tertutup itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak, Lalu orang tua itu meneruskan, Tetapi aku tidak dapat mencegah muridku melakukan satu tindakan yang tidak terpuji. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Sementara orang tua itu berkata selanjutnya, Muridku adalah M. Nantu kakak seperguruanku yang tinggal di bangunan yang terdapat di hutan itu. Ternyata muridku, Atas pertolongan dari istrinya, Anak kakak seperguruanku itu, Telah mencuri sebuah kitab. Kitab yang sangat rahasia yang belum waktunya diberikan kepada siapapun juga, Karena kitab itu ada hubungannya dengan ilmu puncak perguruan kami yang belum terpecahkan. Kakak seperguruanku menjadi sangat kecewa. Ia menghukum muridku dan anak perempuannya sendiri di dalam ruang tertutup. Tetapi ia tidak berniat untuk M. M. bunuhnya. Ia hanya ingin M. M. buatnya jera. Namun nampaknya ada tangan yang lebih berkuasa. Kakak seperguruanku terlibat dalam pertempuran yang tidak berkeputusan. Lima hari lima malam. Mereka beristirahat hanya di tengah malam sambil M. inum dari ujung-ujung kelopak bunga di hutan. Bunga-bunga liar serta ebon yang menitik. Pertempuran itu M. emang berakhir dengan kemenangan kakak seperguruanku, Tetapi ia luka parah. Seorang telah merawatnya tanpa mengetahui bahwa saudara seperguruanku itu sedang menghukum anak dan menantunya. Ketika kakak seperguruanku itu mulai sembuh, Ia sempat mengatakan bahwa ia sedang menghukum seseorang. Tetapi terlambat. Anak dan menantunya telah M. meninggal. Betapa kecewanya kakak seperguruanku itu. Ia lalu M. menghukum diri dan M. nunggu saat kematiannya sendiri di ruang tengah dari bangunan batu itu. Ia tidak mau lagi mengobati dirinya sendiri yang belum sembuh benar. Aku yang kemudian M. ngetahui keadaan itu datang terlambat. Keadaan kakak seperguruanku telah semakin parah, Sehingga ia akhirnya meninggal dengan meninggalkan beberapa pesan. Antara lain, agar tubuhnya dibiarkan saja di tempatnya terbaring. Orang tua itu kemudian tersenium sambil berkata, Nah, anak-anak muda. Terserah kepada kalian. Apakah kalian akan percaya atau tidak? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. ngangguk-ngguk. Berdasarkan beberapa hal yang mereka dengar dan mereka lihat, Maka mereka sepatutnya percaya kepada orang tua itu. Karena itu, makamah Isa Murti pun kemudian berkata, Baiklah Kiai. Aku percaya bahwa ada hubungan antara keris yang Kiai miliki itu Dengan kedua pedang yang kami ketemukan di dalam ruangan tertutup itu. Kami pun tidak akan menolak semua keterangan Kiai. Namun kemudian apakah yang sebenarnya Kiai kehendaki dari kami berdua Setelah kami mendapatkan kedua bilah pedang ini. Tidak apa-apa anak-anak muda. Aku justru ingin menitipkan sepaseng keris itu kepada anak-anak muda Sebagaimana aku katakan. Jika semula keris itu aku buat berpasangan untuk seorang saja yang terbiasa bertempur dengan pedang rangkap, Maka sekarang sepasang keris itu telah terbagi oleh dua orang, Orang itu berhenti sejenak, Lalu tetapi itu sama sekali tidak menyebabkan apa-apa. Semuanya emang tergantung kepada orang yang emang megang pedang. Meskipun ia emang bawa sepaseng pedang, Tetapi jika ia tidak menguasai ilmu pedang, Maka sepasang pedang itu tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya orang yang emang hanya emang bawa sebila saja, Tetapi emang miliki ilmu pedang yang tinggi, MAK orang itu pun akan dapat emang pergunakannya sebaik-baiknya. Baiklah Kiai, berkata Mah Isamurti, Kami akan menjaga sepaseng senjata ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kami dapat emang pergunakannya untuk kepentingan yang baik, Karena tulisan di dinding ruangan itu pun berbunyi tanpa dendam dan pembalasan kepada siapapun juga. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia kemudian bertanya, Jadi begitu bunyi tulisan itu? Ya, jawab Mah Isamurti. Ternyata ada juga yang dapat dibanggakan pada anak itu. Aku yang dikecewakan oleh perbuatannya karena ia telah mencuri kitab gurunya, Agak terhibur sedikit ee mendengar bahwa anakku itu tidak mendendam siapapun juga, Berkata orang tua itu. Lalu katanya, Besok aku akan em melihat ruangan itu. Mudah-mudahan aku juga dapat em-em-belaka sebagaimana kalian em-em-belakanya. Kami em-em-belaka dengan ujung jari, Jawab Mah Isamurti. Kami akan em-em-belawa obor, Desis orang tua itu. Namun ia pun kemudian bertanya, Apakah kalian akan ikut bersama kami besok? Tidak kiaid, Jawab Mah Isamurti, Kami akan segera melanjutkan perjalanan. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun, Kemudian katanya, Anak-anak emuda, Keris itu adalah keris yang sangat berharga. Aku telah em-em-belakanya secara khusus dari bahan yang sangat khusus pula. Keris itu jauh lebih baik dari kerisku sendiri. Kedua anak muda itu mengangguk-angguka. Keris itu akan sangat berarti bagi em-reka yang pada dasarnya em-em miliki kemempuan ilmu pedang yeang sangat tinggi, berkata orang tua itu. Lalu katanya pula, Tetapi aku percaya bahwa kalian berdua em-em menuhi syarat untuk em-em miliki dan em-em pergunakan keris itu. Namun demikian aku masih juga berpesan. Kalian harus berhati-hati. Keris itu sudah dikenal oleh beberapa orang dan celakanya em-reka mengakui kelebihan sepasang keris itu. Karena itu, maka kalian akan em menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk justru karena kalian em-em bawa keris itu. Tetapi sekali lagi aku yakin bahwa kalian akan dapat em-em pertahankannya meskipun aku belum melih ta tingkat kemampuan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang sudah menduga bahwa kemungkinan seperti itu akan dapat terjadi atas diri mereka karena sepasang senjata itu. Tetapi keduanya sudah siap untuk em-em pertahankannya. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Kiai, kami em-emang sudah em-em perhitungkan bahwa hal seperti itu akan dapat terjadi. Keris menurut pengertian Kiai ini em-em miliki banyak kelebihan dari senjata-senjata kebanyakan. Karena itu, maka tentu ada orang yang menginginkannya. Apalagi orang-orang yang em-emang pernah mengenal sebelumnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Sejenak. Ada beberapa hal yang sesuai dan masuk akal. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dipertanyakan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah bertanya, kenapa kedua orang itu sama sekali tidak berusaha untuk keluar dari bilik sempit itu. Keduanya tidak berani melawan perintah guru dan orang tuanya. Apapun yang terjadi, maka keduanya dengan tabah menerimanya, berkata orang tua itu. Tetapi bagaimana dengan serbuk beracun yang terdapat dalam sarung pedang itu bertanya Mahisa Pukat. Anakku em-em punyai kekebalan terhadap racun apapun juga, berkata orang tua itu. Karena itu, maka senjatanya sengaja diberinya beracun. Jika ia menarik senjatanya, maka racun itu telah lebih dahulu em-em perlemah ketahanan tubuh lawannya. Bahkan ada yang tidak lagi mampu bertahan. Tetapi kalian pun agaknya em-em punyai kekebalan atas racun seperti anakku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Namun tiba-tiba Mahisa Pukat bertanya, dimanakah kitab itu sekarang? Itulah yang belum dapat diketemukan sampai sekarang. Kitab itu telah diambil kembali oleh kakak seperguruanku itu. Tetapi tidak seorang pun yang tahu di mana kitab itu disembunyikan. Di saat ia meninggal, nampaknya ia em-em-em ingin em-em beritahukan di mana kitab itu disimpan. Tetapi kakak seperguruanku itu telah terlalu cepat pergi. Aku sudah mencarinya dengan em-em bongkar tempat-tempat yang aku kira dipergunakan untuk menyimpan kitab itu, tetapi tidak aku ketemukan. Kitab itu sangat berarti bagi perguruanku. Tetapi pada bagian terakhir sampai saat meninggalnya kakakku, masih tetap merupakan rahasia yang belum terpecahkan. Jika aku dapat em-em-em-ukannya, maka mungkin aku akan-akan dapat menelusurinya dan mencari kemungkinan pemecahannya, berkata orang tua itu. Namun Mahisa Pukat tiba-tiba bertanya, apakah Kisanak menganggap bahwa kami telah menemukan kitab itu? Tidak. Tidak. Sekali lagi aku katakan, aku sama sekali tidak berperasangka buruk terhadap kalian berdua, jawab orang tua itu, kalian yang telah em mendapatkan pedang itu, silahkan em-em pergunakannya jika kalian berdua sudi. Pedang. Yang tidak berarti apa-apa. Namun pedang itu yang aku sebut saja keris, adalah buatanku sendiri. Sepaseng, karena perguruan kami em-em pelajari ilmu pedang sepaseng, justru karena keris itu aku buat sendiri, maka seakan-akan terdapat sentuhan getaran antara keris-keris itu dan aku. Ketika kalian keluar dari hutan, sebelum aku melihat hulu keris di sarung yang berbeda itu, aku sudah merasakan sentuhan getarannya, bahwa keris itu ada pada kalian. Tetapi di dinding batu itu tergores tulisan, bahwa siapa yang berhasil em-em bawa pedang itu keluar, ialah yang boleh em-em milikinya. Orang tua itu mengangguk-angguka. Katanya, tulisan itu telah em-em perkoko hak anak-anak muda untuk em-em miliki keris itu. Karena itu, maka aku pun tidak akan menuntut agar keris itu dikembalikan kepada aku. Aku pun tidak berperasangka bahwa kalian telah mengambil kitab itu atau hal-hal lain yang buruk. Apalagi angger berdua em-em miliki kekebalan atas racun sebagaimana anakku. Namun bagaimanapun juga, karena angger berdua akan em-em miliki sepasang kerisku, aku ingin tahu, siapakah ye yang telah em-em bentuk angger sehingga angger nampaknya telah menjadi anak muda ye yang berilmu tinggi, kebal akan bisa dan mungkin ilmu-ilmu ye yang lain. Meskipun aku belum em-em buktikan, tetapi aku melihat pada sikap, kata-kata dan pandangan mati anak-anak muda berdua. Keduanya termangu em-mangu sejenak. Keduanya em-emang agak ragu-ragu untuk mengatakan tentang diri mereka sendiri. Namun keduanya telah bertekad untuk bertanggung jawab apapun yang terjadi. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, aku adalah Mahisa Murti dan saudaraku adalah Mahisa Pukat. Kami adalah anak ayah, Mahendra dari Singasari. Orang itu em-em ngangguk-angguk. Katanya, aku pernah mendengar nama Mahendra. Adik seperguruan Pamanwitantra, desis Mahisa. Pukat, yang pernah berada di Kediri sebagai wakil Singasari setelah Pamanda Mahisa Agni. Nama-nama yang terkenal. Mahisa Agni adalah seorang yang disegani dan dihormati. Aku pernah em mendengar. Namanya, jauh lebih besar dari nama perguruan kami di sini, desis orang tua itu, karena itu, maka sepasang keris itu telah mendapatkan pemiliknya yang akan dapat em-em pertahankannya. Aku justru ingin menitipkannya kepada kalian berdua. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru termangu-mangu. Sementara orang tua itu berkata, anak-anak muda, aku tahu, bahwa kalian tentu tidak akan dapat dengan serta-merta em-em percayai aku. Bahkan mungkin kalian juga menganggap keteranganku tentang bangunan dan kerangka-kerangka itu sebagai satu dongeng yang aku buat dengan maksud tertentu. Tetapi barangkali kau akan percaya jika kau sempat mengamati pangkal hulu keris itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun hampir serentak. Telah mengamati hulu keris yang dianggapnya pedang itu. Pada ukiran di pangkal hulu pedang, mereka melihat pahatan wujud bunga berdaun bunga lima helai. Sementara itu, orang tua itu juga telah em menarik kerisnya dan menunjukkan pangkal hulu kerisnya itu kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata bahwa bentuknya em-emang sama. Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, Nah, sebenarnya aku ingin em-em persilahkan angger berdua untuk singgah barang Sabtu hari. Akan lebih baik jika angger berdua besok bersedia bersama kami untuk kembali ke hutan. Namun segala sesuatunya terserah kaya pada kalian. Karena aku pun em-em nyadari, bahwa kalian masih saja dibayangi oleh keraguan-keraguan tentang diriku. Kerisku mungkin dapat em-em yakinkan kalian bahwa akulah yang telah em-em buat sepasang keris itu, atau barangkali kalian dapat saja menyangka bahwa aku telah em-em esannya kepada seorang empu yang berilmu tinggi. Kami mohon maaf kiai. Bukan keraguan-keraguan kami yang em-em aksa kami em meninggalkan TMPT ini. Tetapi kami em-emang ingin segera sampai kepada pokan kami, jawab Mahisa Murti. Orang tua itu em-emang tidak em menahuannya. Tetapi berkali-kali ia berpesan agar anak-anak muda itu berhati-hati. Bahkan kemudian ia berkata, Jika perlu, kalian dapat menghubungi aku di sini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangkuk kecil. Sementara Mahisa Murti berdesis, Terima kasih kiai. Jika perlu, kami akan bertemu dengan kiai lagi. Aku agaknya sudah tidak akan berpindah tempat lagi. Di sini em-emang sepi. Tetapi rasa-rasanya ada keharusan untuk selalu dekat dengan bangunan di dalam hutan itu. Seorang kawanku, satu-satunya muridku sebagaimana kau kenal itu, Orang itu berhenti sejenak lalu mungkin kalian merasa bahwa kami telah em mengganggu kalian. Namun aku baru em-em rasa tenang jika aku sudah em-em berikan beberapa pesan kepada kalian Sehubungan dengan sepaseng keris yang kau bawa. Rasa-rasanya aku bersalah jika aku tidak pernah em-em berikan peringatan apapun kepada kalian berdua jika pada suatu saat kalian mengalami kesulitan karena keris itu. Terima kasih kiai, berkata Mahisa Murti, sekarang kami mohon diri. Orang tua itu tidak menahannya lagi. Dilepaskannya kedua orang anak muda itu pergi bersama saudara-saudaranya yang menunggu di luar. Mereka sama sekali tidak merasa gentar, berkata murid orang tua itu. Ya, karena itu em mereka memang sepantasnya em-em miliki. Sepasang keris itu. Mudah-mudahan mereka selamat dan mampu em-em pertahankannya, berkata orang tua itu. Atau, sama sekali tidak bertemu dengan orang yang ingin merampas keris itu apapun alasannya, desis muridnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang meninggalkan guba gitu, masih saja sangat berhati-hati. Keduanya em memang merasa aneh bahwa orang tua itu ternyata tidak berbuat apa-apa meskipun ia mengaku telah em-em buat dan KM Udian em-em miliki sepasang senjata itu. Namun yang kemudian telah diberikan kepada anaknya. Tetapi orang tua itu em memang tidak berbuat apa-apa. Ia sudah mengikhlaskan sepasang keris itu kepada dua orang anak muda yang dianggapnya akan dapat em-em pertahankannya. Sehari itu, anak-anak M Udian em sedang em-em sembara itu, ternyata tidak menjumpai kesulitan. Namun mereka tidak berusaha singgah dan bermalam di banjar-banjar. Mereka merasa lebih baik untuk bermalam di tempat terbuka. Di banjar-banjar padukuhan mereka dapat saja menjumpai persoalan yang tidak dapat mereka tinggalkan begitu saja, sehingga akan em melibatkan mereka pada persoalan-persoalan baru yang yang tidak akan kunjung berakhir, sementara mereka menjadi semakin lama meninggalkan pada pokan mereka. Tetapi anak-anak muda itu sudah berjanji kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka sedang menempuh tapang rame. Dengan demikian maka mereka pun tidak dapat mengelak untuk em-em berikan pertolongan kepada orang-orang yang em-em berbutuhkan. Bahkan Mahisap Puka telah beranggapan bahwa sepasang senjata itu adalah anugerah karena tindakan mereka melakukan tapang rame itu. Dengan senjata yang lebih baik, maka kita akan dapat melakukannya dengan lebih baik pula, berkata Mahisap Puka. Itu adalah wajar, sahut wantilan, bahkan seandainya. Sepasang senjata itu karunia dalam hubungan dengan laku yang kalian tempuh, maka justru dengan demikian kalian dituntut untuk berlaku lebih baik dalam walah laku itu sendiri. Mahisap Puka mengangguk-angguk dengan nada rendah Mahisap Puka berkata, kami menyadari akan hal itu. Ketika malam menjadi semakin larut, maka para pengembara itu pun telah mulai em-em baringkan dirinya. Mahisap Amting sudah lebih dahulu tidur. Sementara itu Mahisap Semu dan Wancilan pun rasa-rasanya tidak em-em pun lagi menahan agar matanya tidak segera terpejam. Bahkan Mahisap Semu berkata, aku akan tidur dahulu nanti jika saatnya aku berjaga-jaga, tolong, bangunkan aku. Aku kantuk sekali. Sebelum kata-kata itu terjawab, maka Wancilan pun berkata, aku juga. Mataku seperti kena pulut. Mahisap Murti dan Mahisap Puka telah em-em biarkan mereka tidur. Keduanyalah yang masih dapat bertahan untuk tidak segera tertidur nih anyak. Namun ketika tengah malam lewat, metu kedua orang itu pun rasa-rasanya tidak dapat lagi dibuka. Mereka benar-benar mengantuk tanpa dapat dikendalikan lagi. Tetapi justru karena itu, maka keduanya telah em menjadi curiga bahwa sesuatu telah terjadi. Kita tidak boleh tidur, justru dalam keadaan seperti ini, berkata Mahisap Murti. Ya, suasananya em-emang aneh. Apakah kakang mengarah kepada satu dugaan bahwa kita sedang kena sirep bertanya Mahisap Puka? Tepat, jawab Mahisap Murti, karena itu kita harus semakin berhati-hati. Apakah mungkin orang tua yang merasa berhak atas? Keris itu bertanya Mahisap Puka. Memang mungkin. Tetapi agaknya bukan orang itu yang melakukannya, jawab Mahisap Murti. Mahisap Puka menarik nafas dalam-dalam. Namun, ketika em-emang tanya em menjadi semakin berat, em-emang kak Mahisap Murti berkata, kita harus ye-rekin akan dia tahan kita terhadap ilmu seperti ini. Dengan demikian maka kita akan bebas dari pengaruhnya. Mahisap Puka mengangguk. Namun ketika ia benar-benar mengerahkan daya tahannya, maka ia dapat melampaui saat-saat yang gawat sehingga kemudian Mahisap Puka justru tidak merasa kantuk sama sekali. Apakah kita akan mencari orang itu bertanya Mahisap Puka kemudian? Kita menunggu em mereka datang kemari, jawab Mahisap Murti. Apakah mereka akan datang bertanya Mahisap Puka? Pula, jika mereka em-emang nganggap bahwa kita sudah tidur. Nih enyak, jawab Mahisap Murti. Mahisap Puka m-emang angguk-angguk. Kemudian bersama Mahisap Murti maka ia pun telah em-em baringkan diri. Namun, seakan-akan keduanya telah em-em bagi tugas. Masing-masing em-em perhatikan ke arah ye yang berbeda. Beberapa saat keduanya menunggu. Bahkan perasaan kantuk mulai menyentuh mati mereka kembali. Namun sekali lagi mereka mengerahkan dia tahan, sehingga mereka berhasil untuk mengatasi kekuatan sirep yang telah ditebarkan itu. Sebenarnya sebagaimana diperhitungkan oleh Mahisap Murti. Ketika malam justru mendekati dini hari, kekuatan sirep itu rasa-rasanya semakin menjadi tajam. Apalagi udara dingin dan angin berhemis perlahan. Tetapi sirep dan udara dingin tidak mampu em-em ecahkan daya tahan Mahisap Murti dan Mahisap Puka yang menunggu perkembangan keadaan. Ketajaman pendengaran mereka dan ketajaman pengelihatan mereka meskipun digelapnya malam, maka mereka mengetahui bahwa ada beberapa orang tengah mendekati mereka yang disangkanya sudah tertidur nienyak. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka masih terbangun, desis seorang di antara mereka. Mahisap Murti dan Mahisap Puka em-emang tidak em-em ecahkan mati mereka. Namun mereka telah berusaha untuk mengaburkannya di bawah rambut mereka yang em-emang tidak diikat dengan rapi. Orang-orang yang datang itu hanya dapat menilik sikap dan nafas anak-anak em-emuda itu. Keduanya em-emang berusaha untuk meniesuaikan pernafasan mereka sebagai em-ereka yang telah tertidur. Pernafasan yang mengalir teratur lewat lubang hidung mereka. Ya, terdengar yang lain em menjawabnya, kita akan dapat mengambil pedang itu. Ternyata orang tua yeang dungu itu tidak em-em ngambil sepasang pedangnya, berkata orang yang pertama, meskipun ia sudah em-em manggil anak-anak itu singah di gubunya. Orang dungu itu ingin mengelabdobi kita, berkata kawannya. Mengelabui bagaimana bertanya orang yeang pertama. Anak-anak itu dimintanya singgah di rumahnya. Ia berharap bahwa kita menganggap kedua pedang itu sudah dimintanya, sehingga kita tidak akan menyusul anak-anak malas itu, jawab kawannya. Orang tua itu tentu berharap bahwa benturan akan terjadi antara kita dengan orang itu. Untunglah bahwa kita tidak sebodoh yeang dikiranya, berkata orang yang pertama. Sejenak orang-orang itu termangu em-mangu. Namun, kemudian seorang di antara em mereka berkata, kita akan mengambilnya. Guru akan berterima kasih kepada kita, karena guru em emang sudah lama menginginkan sepasang pedang itu. Bukan saja karena sepasang pedang itu em merupakan pedang yang pilih tanding, yang terbuat dari bahan yeang khusus yang sulit dicari duanya, juga karena pedang itu berhulu emas bertatahkan permata. Harganya tentu akan mahal sekali. Jika hulu pedang itu diganti, maka pedangnya masih tetap bernilai tinggi, sementara harga hulunya pun akan sangat mahal. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka bergerak selangkah maju mendekat. Mahisa Murti yang merasa bahwa saatnya telah datang. Tiba-tiba saja telah meloncat bangkit. Mahisa Pukat pun segera menyusul pula sehingga keduanya pun kemudian telah berdiri tegak. Mahisa Pukat masih sempat menginjak kaki Mahisa Semu sehingga anak muda yang telah terkena sirep itu menggeliat. Tetapi agaknya pengaruh sirep masih mencengkamnya sehingga ia tidak terbangun karenanya. Orang-orang yang mendekatinya itu pun telah bergeser mundur. Yang tertua di antara M mereka pun kemudian telah megram setan alas kalian berdua. Kenapa kalian tidak tertidur seperti kawan-kawan kalian? Kami M emang ingin tidur nih enyak. Tetapi kami selalu terganggu oleh getaran-getaran yang tidak kami kenal, sehingga kami tidak dapat tidur. Bukan kebiasaan kami. Biasanya asal kami menjatuhkan diri, maka dalam sesaat kami sudah tertidur nih enyak. Namun malam ini kami justru tidak dapat tidur, jawab Mahisa Murti. Ternyata kau terlalu sombong, geram yang tertua di antara mereka yang datang itu, kau telah menghinakan ilmu sirep kami. Oh, jadi kalian telah menebarkan ilmu sirep? Kenapa akibatnya justru sebaliknya bertanya Mahisa Pukat? Tutup mulutmu, bentak ye yang tertua di antara mereka. Yang telah datang untuk mengambil sepasang senjata yang ditemukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di dalam ruangan tertutup itu. Namun akhirnya Mahisa Amping itu pun terbangun juga. Sambil emeng usap matanya ia bertanya, ada apa? S.S.T., desis Mahisa Semu, berhati-hatilah. Kau harus dapat menjaga dirimu sendiri. Nampaknya ada orang yang ingin mengganggu kita malam ini. Mahisa Amping J.A. yang sudah terlepas dari pengaruh sirep itu pun segera menyadari apa yang terjadi. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap pula. Sekali-sekali ia melihat kesekelilingnya. Ia harus mendapat tempat untuk bersembunyi jika terjadi pertempuran. Sementara itu, orang-orang ye yang akan merampas sepasang pedang yang ada di tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah eme-em mencar. Mahisa Murti pun telah bergeser menjauhi Mahisa Pukat. Sementara Mahisa Semu dan Wancilan pun telah bersiap-siap pula menghadapi segala kemungkinan. Dalam kegelapan mereka sempat eme menghitung orang. Orang ye yang ingin eme-em rampas sepasang pedang itu. Semuanya ada lima orang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah mulai eme-em perhitungkan kemungkinan buruk atas Mahisa Amping. Jika mereka harus bertempur seorang melawan seorang, maka masih ada seorang ye yang beba es yang akan dapat eme memanfaatkan Mahisa Amping untuk eme-em aksa mereka menirahkan sepasang pedang itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah bergeser pula eme mendekati Mahisa Amping sambil berkata, Hati-hati. Dekati aku. Mahisa Amping jang eme miliki ketajaman Panggeraita itu pun mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, maka ia pun telah bergeser mendekatinya, sementara Mahisa Semu dan Wancilan pun telah menyesuaikan diri mereka sambil berusaha melindungi Mahisa Amping pula. Hanya Mahisa Pukatlah yang mengambil TMP tersendiri. Ia justru berharap untuk eme mancing dua orang di antara lawan-lawan mereka. Sejenak KM Udian murid tertua dari perguruan Ye Ang menginginkan pedang yang sepasang itu telah bersiap. Dengan garang ia eme memberikan aba-aba kepada saudara-saudara seperguruannya. Ambil pedang itu. Jika perlu bunuh mereka Ye Ang menghalangi. Yang lain pun KM Udian telah bergerak. Empat orang berada dalam satu kelompok untuk eme menghadapi Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Wancilan, sedangkan seorang di antara mereka akan berhadapan dengan Mahisa Pukat. Meskipun baru satu orang yang berhadapan dengan Mahisa Pukat, namun Mahisa Pukat berharap bahwa seorang lagi akan datang pula kepadanya setelah mereka mulai bertempur. Sejenak kemudian, maka lawan Mahisa Pukat pun telah mulai meloncat menierang. Namun dengan tangkasnya Mahisa Pukat sempat menghindarinya. Meskipun demikian, maka sambaran angin serangan orang itu telah eme-emperingatkan Mahisa Pukat, bahwa lawannya adalah seseorang Ye Ang berilmu cukup tinggi. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun dengan cepat menanggapi keadaan. Nampaknya lawannya tidak eme rasa perlu untuk menjajagi kemampuannya dari awal. Ia akan langsung saja menghancurkannya agar orang itu segera dapat mengambil pedang Ye Ang di bawahnya. Dengan demikian, maka Mahisa Pukat pun harus mengimbanginya pula. Ia pun telah mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya untuk mendukung perlawanannya. Namun agaknya tenaga cadangannya tidak cukup kuat untuk melawan ilmu orang itu. Sehingga karena itu, maka Mahisa Pukat pun harus langsung merambah ke dalam ilmunya. Tetapi Mahisa Pukat tidak ingin menghancurkan lawannya dengan serangan jarak jauhnya. Mahisa Pukat masih ingin bertempur dalam wujud sewajarnya meskipun dengan landasan ilmunya. Ia pun emasih belum sampai pada tataran tertinggi ilmu bajera geninya, karena ia eme memang tidak ingin menghancurkan lawannya sehingga menjadi debu. Namun ternyata bahwa lawannya pun eme miliki ilmu yang tinggi. Semakin lama mereka bertempur, maka lawannya itu seakan-akan mampu bergerak semakin cepat sehingga untuk beberapa saat Mahisa Pukat sempat terdesak. Tetapi, demikian Mahisa Pukat meningkatkan ilmunya, maka ia pun segera mampu mencapai keseimbangan kembali. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah tertempur pula. Bertiga Mahisa Murti harus bertempur melawan empat orang. Seorang di antaranya adalah justru yang tertua di antara mereka. Karena itu, maka berbeda dengan Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti lah yang langsung eme-em pergunakan kemampuannya untuk mengurangi k eme-em puan lawan. Karena selain ia harus bertempur bagi dirinya sendiri, maka ia pun harus bertempur melindungi Mahisa Amping dan bahkan harus eme-em perhatikan kemungkinan yang dapat terjadi atas Mahisa Semu dan Wantilan. Karena seperti Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti pun segera eme-emnya dari bahwa lawannya eme-em miliki ilmu yang tinggi. Mahisa Semu yang lebih eme-em percayakan diri kepada kemampuan ilmu pedangnya, eme-emang segera menarik pedangnya. Dengan cepat ia melibat lawannya yang juga segera menarik senjatanya pula. Namun orang itu sempat tertawa sambil berkata, kau eme-em percepat kematianmu. Kau kira ilmu pedangmu akan dapat melindungimu. Mahisa Semu tidak menjawab. Namun ia pun harus segera bertempur melawan ketajaman pedang pula. Wantilan lah ye-emang masih mencoba bertempur tanpa senjata. Namun ternyata ia harus menghadapi dua orang lawan. Karena itu, dalam waktu singkat, maka Wantilan telah mulai terdesak. Justru karena itu, maka Mahisa Murti pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengatasi keadaan itu. Ia bukan saja bertempur dengan keras, namun Mahisa Murti juga telah eme-emang ngeterapkan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan lawannya. Namun Mahisa Murti tidak segera mampu eme-em bentur lawan-lawannya. Ternyata bahwa lawan-lawannya pun tidak menyiani iakan waktu sehingga mereka bukan saja telah mengerahkan ilmu mereka, tetapi mereka pun telah menggenggam senjata pula. Mahisa Murti tidak mempunyai pilihan lain. Karena yang dibawanya adalah pedang yang ditemukannya di dalam bangunan batu di dalam hutan itu, maka ia pun telah mencabut pedang itu pula. Ternyata yang terjadi sangat mengejutkan. Kekuatan ilmu Mahisa Murti yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawan itu, telah bergejolak dengan dahsyat ketika menjelar melalui senjata yang dibuat dari besi baja pilihan itu. Cahaya yang kebiru-biruan itu bagaikan menyala semakin besar. Bahkan kemudian seperti api yang eme-embur dengan dahsyatnya. Namun Mahisa Murti masih belum puas dengan kenyataan itu meskipun semula ia sendiri telah terkejut. Mahisa Murti yang ingin mencoba kekuatan ilmu-nya yang berpengaruh terhadap pusakanya yang baru itu telah mengetrapkan ilmunya bajra geni dan segenap ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Sebenarnya lah akibatnya sangat mendebarkan jantung. Pedang itu benar-benar bagaikan diselubungi oleh lidah api yang eme menjilat-jilat. Bahkan kemudian seperti lidah hular naga yang menyala menjilat ke segala arah. Dengan serta merta lawan Mahisa Murti itu pun telah meloncat surut. Namun dengan kemarahan Yeang bergelora di dalam dadanya, murid tertua dari antara mereka yang datang untuk mengambil pedang itu berteriak, Jangan gentar. Apapun Yeang kita lihat, namun segala sesuatunya sangat tergantung kepada orangnya. Jika orang Yeang emeng genggam pusaka yang dahsyat itu tidak memiliki ilmu pedang Yeang baik, maka kita akan segera eme bunuhnya dan mengambil pedang itu bagi perguruan kita. Kata-kata itu eme emang dapat membangkitkan keberanian orang-orang yang akan eme ngambil sepaseng pedang itu. Karena itu, maka emrekap pun telah bertempur semakin sengit. Orang Yeang semula berdua bertempur melawan Wantilan, telah bergeser. Dua orang kemudian berpasangan melawan Mahisa Murti. Mahisa Pukat eme emang menjadi CMAS, Mahisa Amping. Akan dapat eme ngalami kesulitan. Karena itu, maka ia pun tidak eme em perpanjang waktu lagi. Dengan serta emerta emakah Mahisa Pukat pun telah mengerahkan segala macam ilmu-nya dan disalurkannya lewat daun pedangnya. Lawannya pun telah terkejut pula, tetapi ia berpendirian seperti saudara seperguruannya. Betapapun dahsyatnya pedang di tangan, namun akhirnya Yeang em menentukan adalah orangnya pula. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Mahisa Murti harus bertempur melawan dua orang lawan. Sementara Mahisa Pukat bertempur melawan seorang. Demikian pula Mahisa Semu dan Wantilan. Demikian pertempuran itu eme menjadi semakin seru, maka segera nampak bahwa Mahisa Semu dan Wantilan mulai terdesak. Mereka telah mengerahkan segenap KMM puan mereka, namun kemampuan itu eme emang terbatas. Mahisa Murti yang harus bertempur melawan dua orang lawan, harus mengerahkan segenap kemampuannya pula. Apalagi setelah kedua lawannya itu pun sampai ke tingkat tertinggi dari ilmunya, maka Mahisa Murti pun harus eme em pergunakan kemampuannya sebaik-baik nih ah. Namun justru karena senjata Mahisa Murti yang dasyat itu, maka kedua lawannya telah berusaha untuk tidak eme em benturkan pedang yang ada di tangan mereka. Dengan demikian maka usaha Mahisa Murti untuk menghisap tenaga mereka eme menjadi lamban sekali. Tetapi Mahisa Murti tidak henti-hentinya berusaha. Dengan kecepatan iya ang tinggi, maka ia berusaha untuk melanda kedua lawannya. Bagi Mahisa Murti, apakah ia berhasil menghisap kekuatan dan KMM puannya sampai tuntas, atau mampu menggoreskan ujung pedangnya yang ngegirisi itu ketubuh lawan, tidak ada bedanya. Yang penting baginya adalah dengan cepat melumpuhkan lawannya sebelum lawannya melukai salah seorang saudara-saudaranya, terutama Mahisa Damping. Namun Mahisa Murti itu menarik nafas dalam-dalam ketika dalam kekiseruhan pertempuran, Mahisa Amping ternyata telah mengambil langkah yang menguntungkan. Tiba-tiba saja ia telah hilang dari medan. Mahisa Murti Ye'okin, bahwa anak Ye'ang MMM miliki penggeraita yang tajam itu telah bersembunyi, sehingga ia tidak akan menjadi sasaran kelicikan lawan-lawannya. Meskipun demikian, kecemasan Ye'ang lain telah timbul. Mahisa Semu dan Wan Silan benar-benar telah terdersak, sehingga keduanya seakan-akan tidak mempunyai ruang gerak lagi. Tetapi, di lingkaran pertempuran yang lain, Mahisa Pukat telah menggulung lawannya. Melawan seorang di antara mereka yang datang untuk merampas pedang yang baru saja mereka dapatkan di hutan itu, ternyata Mahisa Pukat emasi MMM miliki kelebihan. Apalagi karena lawannya ternyata tidak ragu-ragu untuk MMM benturkan senjatanya. Namun dengan MMM benturkan senjatanya, lawan Mahisa Pukat itu MMM ngalami dua kesulitan. Demikian kerasnya benturan Ye'ang terjadi serta kelebihan jenis pedang yang dimiliki Mahisa Pukat, maka di setiap benturan itu, tajam pedang lawannya telah M menjadi repih. Bahkan kemudian bagaikan menjadi retak-retak. Namun dengan demikian, tajam pedang itu justru menjadi berbahaya, karena pedang itu menjadi seakan-akan bergerigi. Tetapi kesulitan yang lebih besar dari lawan Mahisa Pukat itu adalah karena kemampuan ilmu Mahisa Pukat menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Getaran yang seakan-akan MMM ngalir dengan cepat dalam setiap sentuhan, bukan saja wadagnya, tetapi juga senjata mereka. Itulah sebabnya, maka lawan Mahisa Pukat itu merasakan sesuatu Ye'ang tidak wajar dalam dirinya. Selagi ia bertempur dengan segenap kekuatannya M mendesak Mahisa Pukat, tiba-tiba saja terasa tenaganya telah mulai menjadi susut. Apalagi Ye'ang sebenarnya telah terjadi bertanya orang itu di dalam dirinya. Namun Mahisa Pukat masih juga menjadi berdebar. Debar ketika ia melihat kesulitan Ye'ang M mencengkam Mahisa Semudan Wantilan. Bahkan beberapa kali keduanya harus berloncatan mengambil jarak. Ternyata orang-orang yang datang untuk MN ngambil sepasang pedang itu adalah orang-orang Ye'ang M memang memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Mahisa Murti yang harus bertempur melawan dua orang itu pun ternyata mulai mengalami kesulitan. Keduanya adalah orang-orang Ye'ang yang berbekal ilmu pula. Apalagi keduanya tidak dengan serta merta MN benturkan senjata-senjata MN mereka, karena MN menjadi silau M melihat pedang di tangan Mahisa Murti. Karena keduanya bertempur berpasangan, maka mereka mampu saling mengisi dan menyerang berganti-ganti sambil menghindari sentuhan. Mereka sama sekali tidak MN ngetahui bahwa Mahisa Murti MN miliki ilmu Ye'ang dapat menghisap kemampuan MN mereka, namun mereka M ngecemaskan senjata-senjata mereka yang akan dapat merusak jika berbenturan dengan senjata Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti MN memang cukup garang. Senjatanya berputar-putar dan menyambar-nyambar mengdutarkan jantung. Yang lebih dahulu menyelesaikan lawannya adalah Mahisa Pukat. Beberapa saat kemudian, maka lawannya benar-benar telah kehilangan kekuatannya selapis demi selapis, sehingga akhirnya, ia merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Seakan-akan tulang-tulangnya telah terlepas pada persendiannya. Karena itu, MAK ketika pada saat-saat terakhir Mahisa Pukat menekannya lebih keras, maka orang itu benar-benar telah kehilangan kemampuannya untuk melawannya. Bahkan, senjatanya yang telah M irip dengan gergaji telah patah dan terlepas dari tangannya. Sementara itu, ia tidak lagi emampu berdiri tegak di atas kedua kakinya ketika Mahisa Pukat sempat mencengkam pergelangan tangannya beberapa saat. Demikian orang itu jatuh terduduk, maka Mahisa Pukat pun telah meloncat meninggalkannya. Ia pun segera berusaha untuk emampu Mahisa Semudan Wantilan. Meskipun Mahisa Murti juga mengalami kesulitan, tetapi ia yakin bahwa Mahisa Murti dalam keadaan yang paling gawat, masih akan mampu melindungi dirinya dengan ilmunya. Kehadiran Mahisa Pukat telah emem bewat jantung Mahisa Semudan Wantilan sedikit emengembang. Sebenarnya lah Mahisa Pukat langsung emeng ambil alih lawan Wantilan sambil berkata lantang, Bantulah Mahisa Semudan Wantilan ememang segera meninggalkan lawannya. Lawannya ememang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak berani meremahkan Mahisa Pukat karena ia tahu bahwa Mahisa Pukat telah mampu mengalahkan lawannya yang terdahulu. Apalagi pedang Mahisa Pukat yang bagaikan menyemburkan lidah api ke segala penjuru itu merupakan senjata yang menggetarkan jantung. Namun orang itu tidak dapat ingkar. Ia harus bertempur melawannya. Apapun yang terjadi. Sementara itu, Wantilan telah bergabung dengan Mahisa Semudan untuk melawan seorang di antara mereka yang ternyata juga eme miliki ilmu yang tinggi. Ilmu pedang Mahisa Semudan ternyata masih berada di bawah kemampuan lawannya itu. Namun bersama dengan Wantilan, maka Mahisa Semudan menjadi sedikit dapat bernafas meskipun keduanya masih juga ragu. Apakah mereka akan dapat mengalahkan orang itu? Dalam pada itu, Mahisa Murti masih harus bertempur melawan kedua orang lawannya. Ternyata kedua orang lawannya semakin lama terasa semakin sulit diatasi. Dengan demikian makamah Isamurti untuk beberapa saat harus bertahan saja sambil berusaha untuk setiap kali MNI untuk senjata lawan. Setiap serangan yang datang, dalam batas kemungkinan, tidak dihindarinya. Tetapi ia berusaha menangkisnya dengan sepenuh tenaganya. Selain senjata lawannya itu menjadi repih pada tajamnya, ia pun berhasil mengurangi tenaga lawannya itu selapis demi selapis tipis. Tetapi ternyata Yeang tertua di antara orang-orang Yeang datang untuk MRM pas pedang itu eme miliki ilmu Yeang tinggi pula. Meskipun pedangnya pada setiap benturan eme berikan kesan Yeang aneh pada dirinya, namun ternyata kemempuan ilmu orang itu yang mengalir pada senjatanya telah menumbuhkan getaran udara Yeang eme mancarkan panas, menjalar menyentuh tubuh Mahisa Murti. Mahisa Murti Yeang mulai merasakan getaran udara panas itu eme rasa bahwa tekanan lawan-lawannya tentu akan menjadi semakin berat. Setiap ayewunan senjata lawannya telah disertai dengan arus udara panas Yeang eme menampar tubuhnya. Sementara itu, lawannya Yeang seorang lagi agaknya masih baru mulai sehingga udara Yeang terhempas oleh ayewunan senjatanya masih belum terasa membakar tubuh. Namun Mahisa Murti masih saja bertekad untuk bertahan sambil berusaha selalu eme menangkis serangan lawannya, betapapun terasa udara panas menerpa tubuhnya. Namun Mahisa Murti ternyata eme merlukan waktu Yeang lama. Hampir saja Mahisa Murti eme menjadi kehilangan kekang diri dan menghancurkan lawannya dengan serangan berjarak disertai dengan landasan ilmu bajera geninya. Namun sebelum ia eme melakukannya, maka Mahisa Murti mulai eme merasa, tenaga lawannya itu melemah. Di samping kedua lawan Mahisa Murti yang mulai melemah perlahan-lahan, maka lawan Mahisa Pukat Yeang baru itu pun mengalaminya pula. Lebih cepat dari kedua lawan Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, selagi pertempuran di antara mereka masih belum selesai, tiba-tiba saja terdengar putaran angin yang dasyat menggerakkan derdaunan, dahan-dahan dan ranting-ranting pepohonan. Sementara itu, kedua orang lawan Mahisa Murti, lawan Mahisa Pukat dan lawan Mahisa Semu dan Wantilan, telah meloncat mengambil kejarak. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya eme eme memang terkejut. Selain angin yeang datang eme embadai itu, juga karena lawan-lawan mereka telah berloncatan surut. Namun mereka pun segera eme mendapat jawabnya. Dalam keadaan yeang eme mencengkam itu, tiba-tiba saja di dalam kegelapan telah nampak sesosok tubuh yeang berdiri tegak di atas batu padas sambil mengangkat tangannya dan berkata, Berhentilah! Lawan-lawan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu pun telah eme melangkah surut. Sementara itu orang di atas batu padas itu berkata, aku sendiri telah datang ke Arna. Karena itu, maka pertempuran itu tidak perlu lagi. Lawan-lawan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu pun telah bergeser menjauh. Sementara orang itu berkata lebih lanjut, biarlah aku sendiri mengambil pedang-pedang yang aku inginkan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah eme melangkah saling mendekat. Demikian pula Mahisa Semu dan Wan Tilan. Sementara itu, maka orang itu pun berkata kepada anak-anak muda yang eme bewa pedang yang dikehendaki oleh orang itu. Anak-anak muda, aku datang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Nampaknya murid-muridku tidak dapat melakukannya, sementara waktu kami tidak terlalu banyak. Siapa kau dan apa maksudku bertanya Mahisa Murti? Maksudku sudah jelas. Aku ingin mengambil sepasang. Pedang yang kalian bawa itu, jawab orang itu. Sedangkan siapa aku, agaknya kau tidak perlu mengetahuinya. Kisanak, berkata Mahisa Murti, sudah aku katakan, bahwa aku akan eme-em pertahankannya apapun yang akan terjadi. Kalian eme memang anak iblis. Kalian eme memiliki ilmu iblis pula. Kau sadapilmu itu dari aku sangling. Sedangkan nampaknya kau sadapilmu yang licik itu dari aku lemah warah, berkata orang itu. Lalu tetapi ilmu yang kau tunjukkan kepadaku itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Aku eme memang harus berpikir ulang jika aku harus bertempur dengan burumu. Tetapi sayang, malam ini aku akan terpaksa eme-em bunuh kalian jika kalian tidak menyerahkan pedang itu. Mahisa Murti dan Mahisa bukan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti berkata, sudah aku katakan. Apapun yang akan terjadi, kami akan eme-em pertahankannya sepasang pedang ini. Sayang, berkata orang itu, kalian akan mati muda. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat tidak menjawab lagi. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat dari tubuh orang itu seakan-akan mengepulauan yang tipis. Namun semakin lama eme menjadi semakin banyak. Seakan-akan kabut yang meniebar meliputi lingkungan itu, sehingga malah menjadi semakin gelap. Selagi Mahisa Murti dan Mahisa Bukat masih sempat melihat orang itu, maka Mahisa Murti pun berdesis, kita hentikan semuanya ini. Apa boleh buat, jika orang itu lumat oleh ilmu kita? Mahisa Bukat pun kemudian telah bersiap pula. Ia menunggu isyarat Mahisa Murti untuk melepaskan ilmu mereka yang tertinggi. Demikianlah, sejenak kemudian, dengan satu isyarat, maka keduanya telah eme menghentakan tangan mereka dengan telapak tangan terbuka mengarah kepada orang yang berdiri di atas batu padas itu. Seleret cahaya seakan-akan telah eme meloncat dari telapak tangan kedua orang anak eme muda itu eme ngarah kepada orang yang berdiri di atas batu padas itu. Sebuah ledakan telah terjadi. Namun kedua orang anak muda itu harus melihat satu kenyataan bahwa serangannya SMA sekali tidak mengenai sasaran. Batu padas itu eme memang bagaikan meledak. Tetapi orang yang berdiri di atasnya telah tidak ada lagi di tempatnya. Sementara itu, maka kabut pun semakin lama menjadi semakin meniebar. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat eme memang menjadi gelisah. Apalagi Mahisa Semu dan Wantilan. Mereka seakan-akan sudah tidak dapat melihat lagi. Kabut menjadi sangat tebal meniei limu di tempat itu. Anak-anak, terdengar suara yang bergulang-gulang tanpa dapat diketahui arahnya, serahkan sepasang pedang itu atau kalian akan mati. Kabut itu eme memang tidak mengandung racun, karena aku tahu kalian eme miliki penangkal racun. Namun dalam kabut kalian tidak akan dapat melawan aku. Penglihatanku dapat menempis kabut yang aku buat sendiri itu. Aku dengan mudah dapat mendekati kalian dan menikam jantung kalian. Kemudian eme mengut sepasang pedang itu. Tetapi aku akan eme membiarkan kalian tetap hidup jika kalian mau meletakkan pedang dan bergerak menjauh. Tidak terdengar jawaban. Mah Isamurti dan Mah Isapukat eme memang sudah bertekad untuk tidak menirahkan pedang-pedang mereka apapun yang terjadi. Karena itu, maka mereka justru menggenggam pedang mereka semakin erat. Tidak ada gunanya, berkata orang itu, tetapi baiklah. Agaknya kalian eme memang eme melih kematian. Jangan salahkan aku jika kalian semuanya akan mati. Bukan hanya kedua anak muda yang eme bawa pedang saja. Tetapi kematian anak-anak muda yang lain akankah serahkan saja kepada murid-muridku, agar mereka mendapatkan kegembiraan pula dalam perburuan sepaseng pusaka itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat eme sudah tidak dapat melihat pada jarak sepanjang hidung mereka itu pun eme memang menjadi semakin gelisah. Tetapi sama sekali tidak ada niat di hati eme mereka untuk eme niarah dan eme meletakkan pusaka-pusaka itu. Namun dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja terdengar suara kidung. Suara kidung yang ngelangut eme mecah suara-suara malam yang sepi. Mah Isamurti dan Mah Isapukat eme mendengarkan suara kidung itu dengan penuh kecurigaan. Mungkin suara kidung itu adalah satu usaha lawannya melepaskan ilmunya yang lain untuk eme bunuh Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Tetapi anak-anak muda itu menjadi heran ketika kemudian telah bertiup angin. Mula-mula perlahan-lahan. Namun sejalan dengan irama kidung yang menghentak keras, maka angin yang bertiup pun terasa semakin kencang pula. Sedikit demi sedikit, angin itu ternyata telah mampu menguak. Kabut yang tebal, sehingga sejenak kemudian, jarak pandang anak-anak muda itu pun telah eme menjadi semakin jauh. Namun, anak-anak muda itu pun kemudian terkejut ketika mereka mendengar derap kaki dua orang yang sedang bertempur. Tetapi sejenak KM Udian, keduanya eme mendengar salah seorang di antara mereka meloncat mengambil jarak, sehingga pertempuran itu pun telah berhenti. Bersamaan dengan itu, maka kabut pun menjadi semakin tipis, seakan-akan telah terkuat, sehingga dalam keremangan malam, anak-anak muda itu melihat dua orang yang saling berhadapan. Kau iblis, terdengar orang yang emeng ingini sepasang pusaka itu menggeram. Yang seorang lagi, ternyata pernah dilihat juga oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Orang tua yang minta keduanya singgah di gubuknya. Orang tua itu berkata, Aku sudah eme ngira bahwa kau akan datang untuk mengganggu anak-anak itu. Kenapa kau masih saja berbuat seperti itu? Sebaik nih aku biarkan saja kedua orang anak muda itu eme miliki temuan-nya sendiri, Kau tidak boleh iri. Kenapa kau tidak mencarinya sendiri sehingga kau akan dapat eme milikinya? Aku, yang eme buat keris itu dan kemudian eme berikannya kepada anakku, tidak pernah berniat untuk merampasnya kembali. Tetapi kenapa kau justru melakukannya? Aku tidak peduli, geram orang yang mengingini sepasang pusaka itu, Aku hanya ingin eme miliki sepasang pusaka itu siapapun yang akan aku hadapi. Sekarang, jika kau menghalangi niatku, kau akan aku habisi sama sekali. Kabutmu tidak berarti apa-apa bagiku, berkata orang tua itu. Kau kira aku hanya mampu bermain dengan kabut? Geram orang itu, aku akan eme buktikan, bahwa aku akan dapat eme bunuhmu. Orang tua itu tertawa. Katanya, baiklah. Jika kau eme memang merasa akan dapat eme bunuhku, lakukanlah. Tetapi aku pun telah eme memutuskan untuk eme bunuhmu. Aku berkata sesungguhnya, karena jika tidak, kau tentu masih akan mengganggu kedua anak muda yang kebetulan bernasib baik itu. Kau tidak boleh merampas keris-keris itu, karena aku sudah merelakannya. Persetan, bentak orang itu. Namun ia pun segera eme mempersiapkan diri, ternyata kita eme memang harus menguji, siapakah yang lebih kuat. Jika kau mati, maka anak-anak itu tidak akan eme mempunyai pelindung lagi. Aku sudah siap, berkata orang tua itu. Demikianlah keduanya pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Orang yeang eme ingini sepasang pusaka itulah yang kemudian telah meloncat menierang lebih dahulu. Tetapi lawannya dengan tangkas eme menghindarinya. Bahkan demikian serangan itu lewat, maka orang tua itu telah menyerangnya pula dengan cermat sekali. Tetapi, kedua orang itu ternyata eme miliki ilmu yeang sangat tinggi. Dalam waktu yang singkat, keduanya bagaikan telah hilang dari pandangan metawadak. Hanya dengan kemampuan khusus Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mampu melihat keduanya berputaran. Sekali-sekali mereka melenting di udara dan seakan-akan bertempur tanpa berjejak di atas tanah. Sekali-sekali asap mengepul. Namun kemudian bagaikan dihemis oleh angin yeang kuat dan leniap dalam kegelapan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak muda yang berilemu tinggi. Namun ternyata mereka masih juga merasa heran melihat pertempuran yeang sedang berlangsung itu. Dua orang yang ternyata eme miliki ilmu yeang sangat tinggi dengan berbagai macam bentuk dan ungkapan. Bahkan kedua anak muda itu eme menjadi ragu-ragu, apakah ayahnya mampu mengimbangi kemampuan kedua orang itu. Selagi mereka dengan tegang menyaksikan pertempuran dari dua orang yang berilmu sangat tinggi itu, Mahisa Semu terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ternyata Mahisa Amping telah berdiri di belakangnya sambil berdesis, apakah pertempuran sudah selesai? Mahisa Semu tidak eme menjawab. Tetapi ia menunjuk dua sosok beangan yang berterbangan di dalam kegelapan. Tetapi Mahisa Amping agaknya tidak dapat eme menangkap parti dari penglihatannya selain wujud di luar yang berbaur, berputaran. Namun dalam pada itu, hampir di luar sadarnya, Mahisa Semu dapat melihat murid-murid orang yeang ingin eme miliki setasang pedang itu telah bergerak-gerak. Agaknya eme mereka ingin eme mempergunakan kesempatan itu untuk eme ni erang anak-anak muda yeang agaknya lebih eme memperhatikan pertempuran yeang sedang terjadi itu. Tetapi ketika Mahisa Semu hampir saja berteriak, eme memperingatkan saudara-saudara angkatnya, Mahisa Murti ternyata telah mendahuluinya berkata, Kisanak. Jangan eme eme persulit keadaan diri sendiri. Jika kalian eme ni erang, maka kalian akan eme ati. Kami tidak akan eme memaafkan kalian lagi. Ternyata murid-murid dari orang yeang menginginkan sepasang pedang itu harus berpikir dua kali. Salah seorang di antara mereka sudah tidak berdaya. Sementara yeang lain merasa tubuhnya eme menjadi lemah karena tenaganya telah susut di luar sadar mereka. Dengan demikian maka mereka pun telah mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu, sehingga perhatian mereka pun kemudian telah mereka tujukan kepada guru mereka yang harus bertempur melawan orang yang menyatakan dirinya telah eme membuat pedang yeang disebutnya keris itu. Kedua orang itu pun bertempur semakin dasyat. Keduanya telah mengerahkan kemempuan eme mereka sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sulit dimengerti siapa di antara eme mereka yang akan eme menangkan pertempuran. Dalam kekalutan itu terdengar orang yeang ingin merampas sepasang pedang itu menggeram, Iblis kau. Ternyata kau masih mampu eme meningkatkan ilmumu. Yang terdengar adalah suara tertawa orang tua itu. Sambil bertempur berputaran terdengar orang itu eme menjawab, biarlah yang tua menyelesaikan persoalannya dengan orang tua. Jangan hanya berani mengganggu anak-anak saja. Kau kira aku tidak mampu eme menuhmu, bentak orang yeang mengingini sepasang pusaka itu. Orang tua itu tertawa semakin panjang. Namun suara tertawanya pun terputus ketika tiba-tiba seleret sinar yang memancar dari tangan lawannya. Dengan tangkasnya orang tua itu meloncat menghindar. Tetapi serangan-serangan berikutnya menyambarnya beruntun seakan-akan tidak berjarak. Karena itu, maka orang tua itu harus berloncatan. Namun orang tua itu justru meloncat semakin mendekati lawannya, sehingga satu saat ia sempat melontarkan pisau-pisau kecil ke arah lawannya, sambil meloncat berputar di udara. Serangan itu tidak terduga-duga. Karena itu, maka orang yang eme inginkan sepasang pusaka itu, harus dengan serta-merta meloncat menghindar. Namun demikian ia tegak di atas kakinya, maka terdengar suara orang tua itu, nah, sekarang aku pun mendapat kesempatan. Lawannya tidak eme menjawab. Dengan serta eme merta pula ia telah meluncurkan serangannya. Secercah cahaya telah menyambar ke arah lawannya. Tetapi orang tua itu telah sempat eme usatkan nalar budinya eme membangunkan ilmunya. Karena itu, maka ia pun telah berbuat sebagaimana dilakukan oleh lawannya. Segumpal sinar telah eme memancar dan eme nyambar sinar yang datang eme ni erangnya. Satu benturan ilmu telah terjadi. Sebuah ledakan telah menghentak di kegelapan malam dengan melontarkan percikan cahaya yang meni ilaukan. Namun sejenak kemudian, keduanya telah berloncatan sekali lagi. Keduanya telah saling menyerang dengan kekuatan ilmunya itu. Tidak dengan senjata sebagaimana telah dilakukan oleh orang tua itu sebelumnya. Cahaya yang meni ilaukan telah meluncur sembar-menyambar dari kedua arah. Dalam gelapnya malam, MAK seakan-akan telah terjadi pertempuran antara bintang-bintang yang meluncur dengan garangnya sambar-menyambar. Beberapa kali telah terjadi benturan ilmu. Gumpalan-gumpalan sinar itu bagaikan pecah dan meluncur seperti bunga api ke segala arah. Namun sebenarnya lah, benturan-benturan ilmu itu telah berpengaruh atas kedua orang yang sedang bertempur itu. Seorang di antara mereka yang ilmunya lebih kuat akan menekan lawannya langsung ke bagian dalam tubuhnya. Dalam pada itu, maka pertempuran itu pun semakin lama semakin dasyat. Lontaran ilmu yang tidak emengenai sasaran dan tidak saling berbenturan telah menghantam batu-batu padas dan pepohonan. Ranting-ranting pun berpatahan dan dahan-dahan pun berguguran runtuh dari barangnya. Namun akhirnya, Mah Isamurti dan Mah Isapukat berhasil melihat bahwa keseimbangan antara kedua orang yang bertempur itu sudah mulai berubah. Orang yang ingin mengambil sepasang pedang itu nampak menjadi semakin lemah. Bahkan kemudian, serangan-serangannya tidak lagi menggetarkan ilmu lawannya yang meluncur deras dalam benturan ilmu. Dalam keadaan yang demikian, terdengar suara orang tua itu, kau harus melihat kenyataan ini. Urungkan niatmu untuk mengambil sepasang keris itu. Persetan, orang itu mengeram. Bahkan langsung menyerang orang tua itu dengan sisa tenaganya. Orang tua itu terkejut. Ia tidak menduga bahwa lawannya dengan licik telah meniarangnya. Namun demikian tinggi ilmunya, maka ia pun dengan serta merta telah melawannya dengan menghantam serangan lawannya itu. Tetapi kemarahan orang tua itu tidak terkekang lagi. Ia tidak saja em-em bentur serangan lawannya, tetapi ia pun dengan garang telah menyerang lawannya itu pula. Satu serangan yang cepat dan teiba-tiba. Yang terdengar kemudian adalah keluhan tertahan. Serangan itu ternyata telah dengan tepat mengenai dada orang yang ingin mengambil sepasang pusaka itu. Betapapun orang itu berilmu tinggi, namun serangan itu pun telah dilontarkan dengan ilmu yang tinggi pula. Karena itu, maka segumpal cahaya telah menghantam dada dan mendorongnya beberapa langkah surut. Orang itu pun kemudian jatuh terbanting di tanah. Sekali ia menggeliat sambil mengumpet. Namun kemudian suaranya bagaikan tertelan kembali. Murid M. Uribnya Yeang melihat keadaan gurunya itu pun dengan serta Emerta telah berloncatan berlari. Hanya lawan Mahisap Pukat Yeang telah Em menjadi sangat lemah, hanya mampu beringsut selangkah demi selangkah sambil Em rangkat. Ternyata Mahisap Pukat Em menjadi iba Em melihatnya. Ia pun kemudian telah mendekatinya dan Em emapahnya dan meletakkannya di sisi tubuh gurunya Yeang terdiam. Murid Em uridnya telah menjadi kebingungan melihat keadaan gurunya. Bahkan ada di antara Em mereka yang telah mengguncang-guncang sambil Em emanggil-emanggil, guru, guru. Gurunya Em emang masih bernafas. Namun dadanya terasa sesak. Sekali ia mencoba mengangkat kepalanya. Namun ia sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Orang tua, yang mengaku telah Em em buat sepasang keris yang Em irip dengan pedang itu telah Em mendekatinya. Dadanya sendiri juga merasa sesak. Tetapi ia masih cukup kuat dan tenaganya masih cukup besar untuk melakukan sesuatu jika perlu. Tetapi lawannya sudah tidak berdaya sama sekali. Orang tua itu pun kemudian berdiri di sebelah tubuh yang terbaring itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya juga mendekatinya. Tetapi Em mereka masih cukup berhati-hati untuk mengambil jarak. Jangan tinggalkan kami guru, berkata salah seorang muridnya. Gurunya masih mencoba untuk berbicara, aku sudah tidak kuat lagi. Jangan guru, teriak muridnya yang lain. Tetapi gurunya Em emang sudah sangat lemah. Dalam pada itu, orang tua yang termangu Em mangu itu pun kemudian berkata, mundurlah. Biar aku yang mencobanya. Tetapi sorot mata murid Em uribnya nampak curiga, sehingga orang tua itu berkata, jangan cemas bahwa aku akan em em bunuhnya. Jika aku ingin melakukannya, maka aku akan dapat em em bunuh bukan saja gurumu. Tetapi bersama dengan kalian semuanya. Murid Em uribnya itu termangu Em mangu. Namun akhirnya mereka pun telah bergeser menjauh beberapa langkah. Demikian juga muridnya Ye Ang sudah kehabisan tenaga sama sekali itu. Dibantu oleh saudara seperguruannya, maka ia pun telah bergeser menjauh pula. Orang tua itu kemudian telah mengambil butiran-butiran obat dari kantong ikat pinggangnya Ye Ang besar. Kemudian Em em asukannya dua butir ke dalam mulut lawannya Ye Ang terluka parah itu. Sejenak orang tua itu menunggu. Namun sejenak kemudian orang yang terluka itu telah Em menggeliat kesakitan. Di luar sadar, murid-muridnya pun telah bergerak pula. Namun orang tua itu berkata, pertanda bahwa obatku masih juga dapat menguncang bagian dalam tubuhnya Ye Ang terluka. Justru dengan demikian, kalian masih Em em punyai harapan. Murid Em uribnya terdiam. Sementara orang tua itu berkata, mudah Em udahan ia akan dapat hidup atas kemurahan yang maha agung. Ia tidak akan dapat Em em miliki ilmunya kembali. Sebagian besar ilmunya akan menjadi punah bersama dengan cacat yang dapat terjadi atas wadaknya. Murid Em uribnya terkejut mendengar keterangan itu. Yang tertua di antara mereka bertanya terbata-bata, jadi maksudmu, guru tidak akan berilmu tinggi lagi? Orang tua itu mengangguk kecil. Namun karena itu, muridnya yang tertua telah dengan serta-merta meloncat sambil berkata lantang, kau telah meracuni guruku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan serta-merta telah bergeser pula. Tetapi orang tua itu masih saja tetap tenang. Dengan nada rendah ia berkata, jangan Em em buat persoalan baru. Kau tahu apa yang sudah terjadi. Karena itu, maka kau harus menilai keadaan ini dengan wajar. Tetapi kau sudah Em em buat ke guruku tidak berdaya lagi, berkata muridnya yang tertua. Aku kira itu lebih baik daripada aku Em em bunuhnya, berkata orang tua itu. Justru lebih buruk lagi, berkata muridnya. Jika guruku terbunuh dalam pertempuran, maka ia telah mati sebagai laki-laki. Tetapi tanpa ilmu sama sekali maka ia akan menjadi bahan tertawaan musuh-musuh besarnya. Dan bahkan ia akan dapat menjadi bahan permainan untuk dihinakan. Tetapi ia tidak akan dapat berusaha Em em rebut sepasang keris yang kini telah berada di tangan kedua orang anak muda itu, berkata orang tua itu. Muridnya yang tertua termangu Em mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apapun yang terjadi, aku harus menuntut atas tindakan kalian yang licik itu. Sudahlah, jangan bermimpi, berkata orang tua itu. Jika kau tidak mau Em melihat kepada gurumu, maka kau pun akan mengalaminya. Kau akan kehilangan segala kekuatan dan kemampuanmu. Bahkan untuk Em em bunuh diri pun kau tidak akan mampu lagi, orang tua itu terdiam sejenak, lalu katanya, lihat salah seorang saudara sepeguruanmu itu. Ia telah kehilangan segenap kekuatannya. Seandainya ia menggenggam pedangnya di tangan, maka kekuatan yang terisa padanya, tidak akan mampu menghunjamkannya di tubuhnya sendiri. Murid tertua dari orang yang terluka parah itu termangu Em mangu sejenak. Sementara itu orang tua itu pun berkata, kau tahu bahwa yang melakukannya bukan aku. Aku akan dapat melakukan lebih buruk lagi bagi kalian. Muridnya yang tertua itu menjadi tegang oleh gejolak di dalam dirinya. Sementara itu, Mah Isamurti sempat berkata, seharusnya kalian mengucapkan terima kasih bahwa guru kalian tidak terbunuh. Meskipun ia menjadi cacat dan tidak mungkin dapat pulih KM Bali, tetapi ia akan tetap dapat ememberikan beberapa petunjuk kepada kalian untuk meningkatkan ilmu kalian. Tetapi kalian pun harus bercermin apa yang telah terjadi atas gurumu, bahwa semua usaha yang tidak sewajarnya tentu tidak akan em mendapat restu dari yang maha agung. Akibatnya dapat kau ketahui sendiri. Muridnya yang tertua itu em menarik nafas dalam-dalam. Di sekitarnya terdapat beberapa orang berilmu tinggi. Anak-anak muda itu pun tidak dapat dikalahkannya. Apalagi dengan kehadiran orang tua Ye Ang telah mengalahkan gurunya itu. Dengan demikian maka murid-murid orang Ye Ang terluka parah itu harus melihat kenyataan Ye Ang em mereka hadapi. Mereka tidak dapat em-em bunuh diri pada kesempatan seperti itu. Apalagi gurunya yang lemah itu berdersis, sudahlah. Kalian harus mengikhlaskan aku. Murid-muridnya em memang tidak dapat berbuat lain. Betapa sakit hati em mereka, tetapi keadaan itu harus diterimanya. Gurunya dan em mereka masing-em asing. Sesaat kemudian, ternyata bahwa keadaan gurunya menjadi berangsur baik. Obat orang tua itu cukup kuat untuk mengatasi luka bagian dalam tubuh lawannya Ye Ang lemah itu. Nah, berkata orang tua itu, keadaan kalian sudah berangsur baik. Karena itu, maka biarlah kami em meninggalkan kalian. Uruslah diri kalian selanjutnya. Tetapi aku masih akan meninggalkan obat bagi guru kalian. Mudah-mudahan guru kalian cepat sembuh meskipun dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Murid-muridnya tidak dapat berbuat sesuatu. Yang dapat mereka lakukan adalah menerima obat Ye Ang dapat em-em percepat kesembuhan gurunya meskipun tubuhnya akan menjadi cacat sehingga ia tidak akan em-em miliki ilmunya seutuhnya kembali. Dalam pada itu, maka orang tua itu pun kemudian berkata kepada Mah Isamurti dan saudara-saudaranya, Marilah. Kita tinggalkan mereka. Meskipun em mereka yang datang KM Udian ke tempat ini, namun biarlah kita sajalah yang mengalah. Mah Isamurti tidak em-em bantah. Ia tahu bahwa di antara lawan-lawan mereka masih terdapat orang-orang Ye Ang lemah dan tidak mampu untuk meninggalkan tempat itu. Karena itu, maka ia pun telah em-em beri isyarat kepada saudara-saudaranya untuk mengikuti orang tua itu meninggalkan lawan-lawan mereka. Dalam kegelapan mereka menyusuri padang perdu dan kemudian turun ke pategalan Ye Ang tidak begitu subur. Mahisa Amping yang dibimbing oleh Mahisa Semu berjalan sambil terkantuk-kantuk. Tetapi ia sama sekali tidak mengeluh. Ia berusaha untuk tetap berjalan bersama dengan saudara-saudaranya. Beberapa saat kemudian, ketika Fajar justru mulai em-em bayang di langit, maka iring-iringan kecil itu pun berhenti. Orang tua yang mengaku telah em-em buat sepaseng keris Ye Ang disebut pedang oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu berkata, Kita berhenti di sini. Jarang sekali pemilik pategalan ini melihat pategalannya Ye Ang gersang. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tidak menjawab. Mereka pun kemudian telah duduk em melingkar di atas rumput kering di pinggir sebuah pategalan Ye Ang tidak ditumbuhi tanaman yang berarti kecuali beberapa pohon buah-buahan yang kurus. Dengan nada lembut orang tua itu pun kemudian berkata, Anak-anak muda yang kalian hadapi adalah kesulitan Ye Ang pertama. Aku kira, kalian masih akan menghadapi kesulitan-kesulitan Ye Ang lain lagi. Sementara itu aku tidak tahu, apakah aku masih akan dapat em-em bantu atau tidak. Namun aku em-em rasa perlu untuk em-em berikan beberapa pesan kepada kalian. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah mendengarkan pesan itu dengan seksama. Anak-anak muda, berkata orang tua itu, ketika aku em-em buat keris itu, atau namakanlah pedang, aku sudah berniat untuk em-em buat dua buah senjata tetapi satu jiwa. Di tangan kalian senjata-senjata itu em memang menjadi luar biasa. Ternyata berlandaskan ilmu yang telah kalian miliki, maka kedua senjata itu seakan-akan em-em miliki k em-em puan berlipat ganda. Itu sudah satu pertanda bahwa senjata-senjata itu em memang sesuai bagi kalian berdua. Namun dalam keadaan khusus, kedua buah senjata itu akan lebih berarti jika kalian em-em pergunakan dalam pasangan. Mahisa Murti termangu em-mangu sejenak, sehingga ia pun bertanya, apakah maksud kiai? Apakah kami harus merelakan salah seorang saja di antara kami yang em-em miliki pusaka itu? Bukan anak muda. Bukan begitu, jawab orang tua itu, kalian dapat saja em-em pergunakannya sebuah bagi seorang. Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka kalian harus menentukan satu sikap sesuai dengan watak sepasang senjata itu. Kalian harus menggabungkan kekuatan ilmu kalian dan kemudian kalian harus mempergunakan sepasang senjata itu bersama-sama. Dengan demikian MAK kekuatan pedang itu tentu akan berlipat, sementara itu kalian sendiri sudah sangat tinggi. Dengan demikian MAK ke lontaran ilmu lewat sepasang pedang itu, dalam satu kesatuan akan em merupakan kekuatan ilmu yang sangat dasyat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Sementara orang tua itu berkata, karena itu, kalian harus mulai em-em biasakan diri em-em pergunakan senjata itu berpasangan meskipun dalam genggaman tangan dari orang yang berbeda. Mudah em-emudahan kekuatan, kemampuan dan ilmu kalian akan dapat bulat utuh dengan kekuatan yang ada di dalam pusaka itu, akan em merupakan kekuatan yang dasyat. Yang bahkan melampaui kekuatan ilmu orang yang telah dapat aku kalahkan, orang tua itu berhenti sejenak, lalu, tetapi itu bukan em-em perkecil arti dari kemampuan kalian em-em pergunakan senjata itu seorang-seorang. Mahisa Murti mengangguk-anggukah. Katanya, kami justru mengucapkan terima kasih atas petunjuk itu. Tetapi apakah tidak ada laku yang dapat menjadi jembatan agar pusaka itu em menjadi bulat dalam diri kami, serta menyesuaikan antara watak dan sifat-sifat ilmu ku dan watak senjata-senjata itu. Kalian telah sesuai? Aku sudah melihat, bagaimana kalian em-em pergunakan senjata kalian untuk em-em bela diri. Agaknya kemampuan em-em bela diri itu adalah ilmu yang paling baik untuk kalian kembangkan, berkata orang tua itu, tetapi yang aku maksudkan, jika kalian menjumpai lawan yang tidak dapat kalian kalahkan seorang demi seorang, maka kalian akan dapat mencobanya dengan sepasang pedang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Sementara itu orang tua itu pun berkata, siapakah anak-anak yang ikut bersama kalian itu? Adik angkatku, jawab Mahisa Murti. Kenapa anak itu sudah kau bawa mengembara melalui daerah yang paling berbahaya bagi setiap orang justru karena kalian telah em-em miliki pusaka itu bertanya orang tua itu pula. Kami justru akan em-em bawanya kepada pokan kami. Anak itu kami temukan dalam lingkungan perguruan hitam yang terpaksa harus kami hancurkan. Sementara itu, kami telah mengambil pula ilmu yang sudah diwarisinya serba sedikit dari perguruan itu. Perguruan hitam bertanya orang tua itu. Mahisa Murti sempat menceritakan dengan singkat tentang anak yang bernama Mahisa Amping. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, ajari anak. Itu baik-baik. Bukan saja ilmunya. Tetapi juga sifat, watak dan tingkah lakunya. Ya ki yaid, jawab Mahisa Pukat, saat-saat kami em-em bebaskan anak itu dari tangan dan pengaruh hejiwani sebuah perguruan hitam, maka kami pun sudah melihat sesuatu pada anak itu. Tetapi aku pun sudah mengatakan kepada mereka, bahwa em mereka justru pada saatnya harus bekerja keras. Orang tua itu mengangguk-angguk kalemah. Namun kemudian katanya, jika saja kalian masih bersedia menunda perjalanan kalan untuk waktu singkat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun bertanya, untuk apa kiai? Aku ingin bercerita lebih banyak tentang sepasang keris itu. Wataknya dan kemungkinan-kemungkinannya. Aku sudah kehilangan anakku laki-laki yang di luar niatnya telah dibunuh oleh mertuanya, sehingga hidup ini rasa-rasanya terlalu sepi. Aku em-emang sudah menemukan seorang penggantinya. Namun bagaimanapun juga aku tidak dapat melupakan anakku itu, yang aku harapkan akan dapat menjadi tempat menumpang di hari tua, jawab orang tua itu. Jika hanya untuk satu-dua hari, aku kira kami tidak akan berkeberatan, berkata Mahisa Murti. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, peristiwa yang terjadi baru-baru ini merupakan satu peringatan bagi kalian. Tetapi agaknya kalian masih akan mengalaminya lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang tidak dapat menolak niat baik orang tua itu. Dengan peristiwa yang baru saja terjadi, maka anak-anak muda itu em menjadi percaya sepenuhnya bahwa orang tua itu sama sekali tidak berniat buruk terhadap mereka. Namun orang tua itu pun kemudian berkata, Tetapi jika demikian, maka aku berharap kalian kembali ke gubogaku itu. Hanya untuk satu-dua hari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling kepada Mahisa Semu dan Wantilan. Ternyata mereka juga tidak berkeberatan, karena pada dasarnya keduanya hanya mengikuti saja perjalanan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apalagi Mahisa Amping. Demikianlah sebelum Fajar mereka telah mulai berjalan lagi justru kembali ke gubogaku kecil milik orang tua itu. Di gubog itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat secara khusus telah mendapatkan beberapa petunjuk tentang sepasang pusaka itu. Aku memohon kalian menyebutnya dengan keris, bukan pedang, berkata orang tua itu. Lalu katanya, karena saat M.M. buatnya aku M.M. ingin M.M. buat keris. Meskipun keris itu ternyata terlain besar dan karena itu aku telah M.M. berikan hulu yang lain dari kebanyakan keris. Apalagi waktu itu, aku telah menemukan harta karun yang tidak ternilai harganya. Harta yang tidak diketahui asal-usulnya. Aku menemukan harta karun itu di sebuah goa yang terpencil. Menurut pendapatku, goa itu adalah sarang penjahat yang karena sesuatu hal, kawanan perampok itu tidak pernah kembali lagi ke sorangnya. Mungkin karena sekelompok perampok itu telah bertemu dengan sepasukan prajurit dan telah dimusnahkan hingga orang terakhir, atau karena sebab lain, orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi aku tidak M.M. ngambil harta karun itu lebih banyak dari yang aku perlukan untuk M.M. buat sepasang keris itu. Aku meninggalkan yang lain di dalam goa. Mudah-mudahan goa itu runtuh dan harta karun itu tertimbun di dalamnya. Seandainya seratus atau dua ratus tahun lagi harta karun itu diketemukan, maka orang yang menemukannya tidak bersalah sama sekali karena mereka tidak tahu menahu asal-usul harta karun itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba orang tua itu bertanya, atau barangkali kalian berdua ingin mendapatkan harta karun itu? Aku bersedia menunjukkannya karena aku masih ingat benar di mana tempatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-manggu sejenak. Sementara orang tua itu M.M. nunggu jawaban anak-anak muda itu dengan tegang. Baru sejenak kemudian, Mahisa Murti M. menjawab, Kiai. Seandainya Kiai masih ingat tempat itu, kenapa Kiai tidak mengambilnya dan M.M. belagikan kepada orang-orang M. iskin, atau barangkali lebih tepat menirahkannya kepada Seng Aku sehingga harta karun itu dapat M. menjadi benda-benda simpanan Ie yang mungkin M.M. punya nilai Ie yang tinggi. Seandainya benda-benda itu adalah benda-benda biasa yang tidak memiliki kekhususan, maka nilainya Ie yang mahal itu akan berarti bagi orang banyak. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan melepaskan dan menghembuskan ketegangan di dalam dadanya katanya. Jantungku hampir meledak karenanya. Aku M.M. nunggu jawaban kalian dengan hati Ie yang berdebaran. Seandainya kalian menjawab agar aku M.M. ngantarkan kalian, maka hancurlah harapanku bagi M. Asa datang, karena orang yang M.M. bewa sepasang kerisku adalah orang-orang yang tamat. Tetapi ternyata kalian bukan orang-orang sejenis itu. Kalian adalah orang-orang Ie yang nampaknya mendapat landasan jiwan Ie yang bersih, sehingga kalian mampu menekan ketamakan Ie yang menjadi salah satu sifat manusia. Seandainya kalian M.M. nyatakan kesediaan kalian untuk mengambil harta karun itu, maka aku kira aku harus berpikir untuk mengambil sepasang kerisku kembali. Namun ternyata kalian tidak berbuat demikian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah Ie yang justru menegang sejenak. Namun orang tua itu berkata selanjutnya, tetapi harta karun itu benar-benar ada. Aku mengambil secukupnya untuk M.M. buat hulu sepasang kerisku itu. Emas dan permata Ie yang sangat mahal. Namun kemudian, harta karun yang lain itu aku tinggalkan seperti yang aku katakan. Kenapa Kiai tidak pernah melaporkannya bertanya? Mahisa Pukat. Itu salah satu kelemahanku. Aku justru takut mendapat tuduhan Ie yang bukan-bukan, jawab orang tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk. Mereka dapat mengerti kecemasan orang tua itu. Jika ia melaporkan, maka ia dihujani seribu macam pertanyaan yang kadang-kadang tidak dapat dijawabnya, sehingga ia M.M. milih untuk berdiam diri saja. Namun tidak berniat untuk M.M. milikinya, kecuali sebagian kecil saja hanya sekedar untuk mendapatkan kepuasan jiwani dengan M.M. buat sebilah keris dengan hulu yang terbuat dari M.A.S. dan tetes permata. Karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut, maka orang tua itu pun kemudian berkata, itu adalah sedikit cerita dari emana aku M.M. mendapatkan emas dan permata yang kemudian melekat pada hulu sepasang keris itu. Kalian tahu, bahwa benda yang ada di hulu keris itu harganya sangat mahal. Apalagi seluruh harta karun yang terdapat di dalam GOA itu. Tetapi bagiku, emas dan permata itu hanya sebagai barang mainan, karena yang terpenting bagiku adalah nilai dari bahan yang telah aku buat menjadi sepasang keris itu. Sehingga ternyata aku telah berhasil M.M. buat sepasang keris yang baik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk saja. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan selagi orang tua itu berbicara sambil mengenang masa M.A. salampau-nya. Namun K.M. Udian orang tua itu berkata, tetapi angger berdua. Yang terpenting bagi kalian adalah hubungan kedua pusaka itu yang satu dengan yang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin bersungguh-sungguh mendengarkan cerita orang itu. Namun ternyata orang tua itu tersenyum sambil berkata, bukankah kalian akan berada di gubuku ini barang satu dua hari? Karena itu, kita tidak tergesa-gesa. Nanti aku akan menceritakan tentang kedua pusaka itu. Bagaimana aku M.M. buatnya dan bagaimana jadinya. Sekarang, kita dapat beristirahat untuk melihat-lihat keadaan di sekitar TMPT ini. Tetapi aku berpesan kepada kalian semuanya, agar tidak terlalu jauh meninggalkan guba gini. Ada beberapa keberatan, justru karena sepasang keris itu sudah ada di tangan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbarang menjawab, Baiklah Kiai. Kami akan berada di sekitar gubuk ini saja. Aku minta demikian pula saudara-saudara kalian yang lain, desis orang tua itu. Ya Kiai. Aku akan M.M. beritahukan kepada mereka. Jawab Mahisa Murti. Namun sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta saudara-saudaranya keluar pintu gubuk itu, mereka terkejut mendengar suara gemerasak, seperti arus air yang datang mengalir mendekati gubuk itu. Wajah-wajah menjadi tegang. Mahisa Amping telah bergeser mendekati Mahisa Semu sambil berbisik, banjir. Tetapi apakah ada sungai di dekat tempat ini? Mahisa Semu eme ngerutkan keningnya. Sambil menarik Mahisa Amping lebih dekat lagi ia berkata, berhati-hatilah. Aku tidak tahu suara apa itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mencoba eme-em perhatikan suara itu dengan saksama, sementara Wancilan telah bersiap-siap eme menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, murid orang tua itu telah melangkah masuk. Namun sebelum ia berkata sesuatu orang tua yang masih tetap tenang itu bertanya, Naga Pasa? Ya kiaid, jawab orang yang baru masuk itu. Aku sudah eme ngira bahwa pada suatu saat ia akan eme-em pergunakannya terhadapku, berkata orang tua itu. Lalu katanya, baiklah, kita harus bersiap-siap. Tetapi ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bangkit, orang tua itu berkata, duduklah nger. Kita hanya akan menunggu saja. Ilmu unaga Pasa adalah kekuatan yang jarang ada duanya, satu ilmu yang mampu eme menggerakan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus ekor ular untuk eme ni erang sasaran yang dikehendaki. Yang terdengar itu adalah eme emang arus banjir. Tetapi banjir ular. Karena itu, eme akalian harus bersiap-siap menghadapinya. Yang mendengar penjelasan itu terkejut. Betapapun. Berani dan nakalnya Mahisa Amping, namun eme mendengar keterangan itu, bulu-bulunya bagaikan berdiri. Tetapi kita tidak melawan kekuatan itu begitu saja. Kedua anak muda itu sudah aku ketahui, eme em punyai penangkal racun betapapun keras racun itu. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Mahisa Murti menggeleng sambil berkata, mereka tidak eme em punyai kekuatan penangkal racun itu kiai. Orang tua itu mengangguk-angguk kakecil. Kemudian katanya, baiklah. Jika demikian maka kepada mereka harus diberikan penangkal racun itu. Yang Pak menunggu jawaban maka orang tua itu telah mengambil butir-butir obat dari kantong ikat pinggangnya pula. Butir-butir obat yang berwarna merah menyala. Cepat, makanlah, berkata orang tua itu sambil eme em berikan kepada Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wantilan. Lalu katanya, sekarang kita bersiap em menghadapi banjir itu. Kalian dengar bahwa arus itu menjadi semakin dekat. Kita akan melawannya di luar gubuk kecil ini. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang tua itu telah melangkah keluar gubuknya, diikuti oleh em uridnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, serta Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wantilan Yeang sudah menelan obat penangkal racun itu. Ketika mereka kemudian berdiri di luar gubuk, maka mereka masih belum melihat sesuatu. Mereka hanya mendengar arus itu bagaikan datang dari segala arah. Hati-hati, berkata orang tua itu, arus itu sudah dekat. Lihat pepohonan Yeang bergerak-gerak. Ular itu em memang bukan ular-ular raksasa yang nampak dari kejauhan. Tetapi ular itu adalah ular-ular kecil namun jumlahnya banyak sekali. Ular yang meskipun kecil, bahkan sebesar kelilingking sekalipun, namun jika menggigit seseorang dalam keadaan wajar, maka orang itu tidak akan berumur panjang. Namun kalian telah em memang punyai penangkal racun dan bisa. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun kemudian telah em memang perhatikan pohon-pohon perdu di sekitar em mereka. Mereka melihat gerumbul-gerumbul perdu itu berguncang-guncang seperti benar-benar telah diterpah oleh arus banjir. Bersiaplah, berkata orang tua itu, ujung dari arus itu sudah dekat di hadapan dan bahkan di sekitar kita. Kita harus menghadap ke segala arah. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah berada di T4 yang berlawanan arah pandang. SM mentara itu Mahisa Murti masih berkata, Hati-hati dengan Mahisa Amping. Kau harus berada di tengah dan pergunakan apa saja untuk menghalau ular yang sempat mendekatimu meskipun kau sudah tawar racun. Mahisa Amping em memang berusaha untuk berada di tengah-tengah orang-orang yang akan bertahan terhadap serangan sekelompok ular yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti pun tiba-tiba bertanya, Kiai, apakah aku dapat MM pergunakan serangan jarak jauh? Ya, tentu. Aku pun akan MM pergunakan. Ternyata kalian MM miliki kemempuan itu bertanya orang tua itu. Serba sedikit Kiai, jawab Mahisa Murti. Bagus, jawab orang tua itu, kita em menghadap ke T3. Arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih MNI esuaikan dirinya. Sementara itu, orang tua itu telah MM berikan sebilah pisau belati panjang kepada Mahisa Amping, bunuh saja ular yang mendekat. Awas, tiba-tiba orang tua itu MM berikan isyarat, sekarang kita dapat menyerang. Orang tua itulah Yeang dengan cepat telah sempat melontarkan serangan berjarak sebagaimana dilihat oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selagi ia bertempur. Maka selerat kilatan cahaya telah meluncur ke arah arus beratus ular yang merayap di sekitarnya. Tanah pun bagaikan meledak. Segumpal tanah terlempar bersama berpuluh ular Yeang ada di atas Nia. Bahkan telah menjadi hangus terbakar.